Pendekar aneh seruling sakti jilid 6. Ya, memang Giyoksie sudah berada di tanganku. Tadi aku telah berhasil mengambilnya dari iblis itu menjelaskan Oeyeyoksu. Kota bertiga dengan siang keaniap dan Giyokhoa memandang takjub, seakan juga mereka tidak mempercayai keterangan Oeyeyoksu, karena tidaklah mudah untuk merebut Giyoksie dari tangan Moen Kim Kun yang mereka ketahui memiliki kepandayan sangat tinggi, hanya setingkat di bawah kepandayan Oeyeyoksu. Walaupun Oeyeyoksu memang memiliki kepandayan tinggi, tapi merebut begitu saja dari tangan Moen Kim Kun bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukannya begitu cepat. Oeyeyoksu tersenyum, ia memasukkan kembali Giyoksie ke dalam sakunya. Nanti akan ku jelaskan sekarang mari kita tinggalkan dulu tempat ini, nanti akan timbul kesulitan yang tidak kita inginkan kata Oeyeyoksu. Ia kemudian melesat dengan pesat sambil megempit Kim Loo. Kota bersama Giyokhoa dan siang keaniap tidak berani berayal, mereka pun cepat menyusulnya. Pertempuran di dalam lembah ternyata berlangsung sangat hebat. Walaupun kepandayan orang-orang Pitmoge umumnya tidak rendah tapi jumlah pasukan tentara kerajaan melebih dari jumlah mereka. Karenanya membuat mereka terdesak. Banyak korban yang berjatuhan. Di lembah tersebut terjadi banjir darah. Moen Kim Kun yang murka bukan main telah mengamuk hebat dengannya telengas dan ganas sekali. Ia selalu menggerakkan tangannya meminta korban. Karena tidak ada satu kalipun ia gagal membunuh korbannya setiap kali ia menggerakkan tangannya. Pertempuran mati-matian dua pihak itu berlangsung terus selama setengah harian. Pihak kerajaan pun telah berusaha untuk dapat memusnahkan orang-orang Pitmoge. Malah, beberapa orang perwira kerajaan telah berseru-seru agar Moen Kim Kun menyerahkan saja geoksie dan mereka akan diampuni serta akan diberikan kedudukan maupun pangkat jika mereka mau menyerah dan patuh pada kerajaan Moen Kim Kun bertempur terus, sampai suatu saat ia teringat pada geoksienya. Ia merabah sakunya. Mukanya seketika berubah pucat pias. Kantongnya kosong, ia menekan saku yang kempis, ia berseru kalap ketika mengetahui geoksie lenyap dari sakunya. Tapi ia cerdas sekali, segera teringat kepada Oeye Yoksu. Tentu ia telah dikerjakan oleh Oeye Yoksu yang telah merampas geoksie secara diam-diam di luar tahunya. Dengan membentak bengis, tubuhnya segera melesat berlari ke mulut lembah, ia bermaksud ingin mengejar Oeye Yoksu. Namun Oeye Yoksu sudah tidak terlihat bayangan lagi. Dan Moen Kim Kun yang kecewa dan marah, melampiaskan kemurkaannya itu pada tentara kerajaan. Bengis dan telengas sekali ia membunuh tidak sedikit tentara kerajaan. Banjir darah yang sangat mengerikan. Tapi Moen Kim Kun justeru seperti kerasukan setan karena tidak hentinya ia membinasakan lawan-lawannya. Belasan orang perwira segera juga mengeroyuknya. Tapi mereka seorang demi seorang cepat sekali dirubuhkan Moen Kim Kun, yang tengah kalap dan murka. Waktu itu tampak jelas sekali, betapa Moen Kim Kun memang merupakan orang yang sangat tangguh sekali, pihak kerajaan tidak berdaya untuk membendung amukannya. Cuma saja, anak buah Moen Kim Kun umumnya sebagian besar telah jatuh menjadi korban, jumlah mereka tinggal sedikit. Menyaksikan itu selera bertempur Moen Kim Kun terlebih lagi ia teringat kepada Giyoksia yang telah lenyap maka ia segera setelah membunuh empat orang perwira kerajaan, kemudian meninggalkan lembah itu. Tidak seorang pun yang dapat mencegah kepergiannya, sambil berlari seperti terbang, ia berseru nyaring sekali. Sisa orang-orang Pit Mo G mudah sekali dirubuhkan dan ditangkap oleh pihak kerajaan. Dan mereka telah tidak berdaya, jumlah mereka yang semakin sedikit. Juga memang mereka pun sudah kehilangan semangat sebab melihat pemimpin mereka pun telah pergi meninggalkan lembah itu. Dengan begitu, mereka mudah ditawan, Oie Ye Hyok Su mengajak siang ke An Yap, Kotai, Giyokhoa dan Kim Lo ke sebuah dusun kecil. Mereka beristirahat di situ. Dan setelah bersantap malam, mereka berunding, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kita berpisah di sini saja kata Oie Ye Hyok Su pada akhirnya dengan keputusannya. Aku akan membawa Kim Loh pulang, dan mendidiknya dengan baik, agar kelak ia bisa mewarisi kepandaian Lohu. Dan juga, tentang Giyok Si Ye, kelak akan Lohu serahkan kepada Kim Loh, jika ia telah berusia 20 tahun. Waktu itulah Kim Loh akan Lohu perintahkan mencari kalian, untuk bekerja sama dengan kalian membangun satu kerajaan yang sungguh-sungguh adil membawa kesentosaan buat rakyat. Jadi tegasnya, 9 tahun mendatang, di bulan 7 pada tanggal 15, kalian akan bertemu dengan Kim Loh di dusun yang cung ini. Mengertikah kalian Kota Bertiga Giyok Hoa dan Siang Kaniap segera menyatakan mereka mengerti? Bahkan mereka girang mendengar Oe Ye Ye Vlog Su mencanangkan Kim Loh sebagai calon pendekar yang akan dididiknya dengan sebaik-baiknya. Tentu saja mereka yakin, jika kelak Kim Loh telah dewasa, niscahaya ia akan muncul sebagai seorang pendekar yang tangguh sekali. Karena Oe Ye Yeok Su bertekad hendak mendidik dan mewarisi seluruh kepandainya. Juga selama sembilan tahun menantikan tibanya hari pertemuan itu, kalian beritahukan kepada pendekar-pendekar lainnya. Juga pada putriku Oe Ye Yeong dan lain-lainnya. Jika dapat mereka berkumpul di dusun kecil ini, buat menyambut Kim Lo, yang kelak harus mereka dukung dengan sebaik-baiknya. Itulah harapan Lohu agar kalian bersungguh-sungguh hati mendukung Kim Lo, agar ia bisa memperoleh tempat yang selayaknya Kotai tersenyum. Ia bilang, kami tentu tidak akan melupakan pesan Loh Chiam Pua Oe Ye Yeok Su perintahkan Kim Lo bersiap-siap untuk berangkat pulang ke Toho Atu. Kim Lo tampak merasa berat buat berpisah dengan Kotai dan yang lainnya. Paman, ikut saja kalian dengan kami ke Toho Atu kata Kim Lo dengan wajah muram. Kotai menggeleng sambil tersenyum. Tugas berat berada di pundakmu. Kau harus belajar ilmu silat yang tinggi, Kim Lo. Karena itu, selama ini baik-baiklah kau belajar ilmu silat yang tinggi, agar kau tidak mengecewakan harapan kami kata Kotai. Kelab kita tohakan bertemu lagi setelah berkata begitu, Kotai memutar tubuhnya, ia berdiri di hadapan Oe Ye Yeok Su merangkapkan sepasang tangannya, memberi hormat meminta pamit. Kemudian ia melesat pergi. Demikian juga Giyok Hoa dan Siang Kuan Yap. Setelah berada berdua dengan Kim Lo, Oe Ye Yeok Su menghela nafas. Ia melihat dua butir air mata menitik dari pelupuk matu Kim Lo. Katanya, Kim Lo mulai detik ini dan selanjutnya Kong Kong tidak mau melihat hatimu lemah dan mudah menitikan air mata. Ingatlah kata-kata Kong Kong Kim Lo menyusut air matanya, ia menghiakan dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Oe Ye Yeok Su menuntun anak itu, untuk diajak pergi meninggalkan desa Yang Chung. Sebentar saja, mereka telah berada di tepi pantai, di mana mereka menyewa sebuah perahu, dan Oe Ye Yeok Su mendayungnya cepat sekali untuk kembali ke Toho Ate. Keadaan di desa Yang Chung tampak sunyi. Pihak kerajaan terus juga mencari Giyok Siye cuma saja sejauh itu belum juga diketahui lagi, di mana beradanya Giyok Siye. Sedangkan Mu In Kim Kuan seperti juga lenyap tidak diketahui jejaknya. Kemana kah Mu In Kim Kuan? Ternyata ketika mengetahui Giyok Siye lenyap dari sakunya, ia marah bukan main. Ternyata waktu Oe Ye Yeok Su menepuk-nepuk bundaknya, kesempatan itu dipergunakan Oe Ye Yeok Su diam-diam mengambil Giyok Siye dari saku Mu In Kim Kuan. Kepandaian Mu In Kim Kuan boleh tinggi, tapi ia mana bisa menghadapi Lasya yang sangat kukai dan kepandainya hebat itu. Dengan mengandalkan tangannya yang hebat luar biasa, Oe Ye Yeok Su berhasil mengambil Giyok Siye tanpa Mu In Kim Kuan mengetahuinya. Karena itu, bukan kepala marahnya Mu In Kim Kuan setelah mengetahui lenyapnya Giyok Siye. Segera juga ia meninggalkan lembah tersebut, meninggalkan semua anak buahnya, orang-orang Pit Mo Gye itu, dan langsung pergi mencari Oe Ye Yeok Su. Sebagai orang yang sangat cerdik, segera ia menduga tentunya Oe Ye Yeok Su setelah berhasil mengambil Giyok Siye, akan segera menuju ke Toho A Tu. Segera juga Mu In Kim Kuan pergi ke Toho A Tu. Hanya saja sangat sayang, bahwa di Toho A Tu bukan seperti tempat yang lainnya. Pulau Toho A Tu merupakan pulau yang penuh misteri dan telah diatur sedemikian rupa oleh Oe Ye Yeok Su. Mu In Kim Kuan boleh saja berkepandaian tinggi tapi ia tak berdaya buat menerobos masuk ke pulau Toho A Tu. Karenanya ia berputar-putar selama lima hari di pulau itu, kelaparan dan kehasan. Karenanya, juga membuat ia jadi juri sendirinya. Jika memang ia tetap bersikeras untuk mencari jalan menerobos masuk ke Toho A Tu, miscaya dirinya sendiri yang akan menderita kerugian. Karenanya ia telah berusaha untuk mengingat setiap letak dan kedudukan tempat-tempat di pulau Toho A Tu, barulah ia meninggalkan Toho A Tu. Ia mencari tempat yang sunyi untuk menyembunyikan diri. Dan ia memilih Gunung Ho A San sebagai tempat yang dianggapnya sangat cocok buat dia hidup mengasingkan diri sambil memeras otaknya untuk memecahkan jalan-jalan rahasia di pulau tersebut. Ia sangat cerdik dan cerdas sekali, namun ia tidak bisa segera untuk memecahkan rahasia yang terdapat di pulau Toho A Tu dan tetap saja dari tahun ke tahun ia tidak pernah berhasil untuk memecahkan misteri yang menyelubungi pulau Toho A Tu. Enam tahun kemudian ia pergi lagi ke Toho A Tu. Tetap saja ia tidak berhasil menembus jalan rahasia di pulau itu. Malah lebih parah lagi, ia terkurung sampai setengah bulan dalam kelaparan dan kehasan, beruntung akhirnya ia bisa keluar pula dan meninggalkan pulau Toho A Tu lewat empat tahun lagi, ia kembali mendatangi pulau Toho A Tu dengan penasaran. Apa yang dialaminya tetap saja sama, dan akhirnya ia jadi putus asa. Ia mengurung diri dan ia masih berusaha terus untuk memecahkan rahasia yang menyelubungi pulau Toho A Tu tersebut. Pagi itu dingin sekali. Bunga salju turun rintik-rintik. Jalan sepi. Hanya tampak sebuah kereta yang dalam cuaca buruk seperti itu masih melakukan perjalanan. Kusir kereta itu seorang lelaki tua yang lanjut sekali usianya. Mungkin sudah berumur 70 tahun lebih tubuhnya kurus kering dan kerempeng, tapi ia ulet sekali. Dengan baju tebal menyelubungi tubuhnya, ia berusaha memaksa kuda-kuda keretanya berjalan terus, sedangkan di dalam kereta berkuda dua itu, duduk sepasang laki-laki dan perempuan berusia pertengahan. Tampaknya yang laki-laki agak miring duduknya, nyender di pundak wanita itu, yang rupanya istrinya. Ia tengah sakit parah sekali. Mukanya pucat dan tubuhnya mengjigil. Asem, apakah posin semau menolongi suami ini tanya wanita tengah bayak itu, suaranya berkuatir sekali. Tampaknya suamiku sudah tidak kuat lagi diserang angin buruk seperti ini. Kusir itu, Asem, tersenyum dengan bibir yang menggigil dan pucat. Tan Hujan tak perlu khawatir, tentu Tan Hengte, adik Tan, akan dapat ditolong oleh Po Sing Sehe. Ia seorang tabib yang sangat pandai serta murah hati, kemudian tangannya mengayun cambuknya kembali, bunyinya yang membeletar tak hentia memecahkan kesunyian di tempat itu. Kereta itu, terus juga meluncur perlahan-lahan, karena roda kereta itu sulit sekali melewati tumpukan-tumpukan salju, cuaca benar-benar buruk. Asem, kusir kereta itu terus juga berusaha mengendalikan keretanya, agar dapat maju terus, tampaknya ia bekerja keras. Laki-laki setengah bayak di dalam kereta yang tengah sakit itu, mengerang menggigil, mukanya pucat sekali. Sudahlah, aku tidak tahan lagi, aku mau mati di rumah saja. Percayalah, belum lagi kita bisa bertemu dengan tabib itu, aku sudah tidak kuat dan mati istrinya menghela nafas. Sabarlah, percayalah kita pasti bisa menemui Po Sing Sehe. Ia terkenal sangat luhur dan mulia hatinya, tentu bersedia menolong kita kau jangan putus asa. Bukankah kau ingin cepat-cepat semibuh suamiku suaminya cuma mengerang saja. Kereta itu masih terus juga meluncur merangkak perlahan-lahan dihela dua ekor kuda. Tiba-tiba roda kereta yang sebelah kanan kejeblos masuk ke dalam tumpukan salju dan sulit untuk digerakkan lagi. Dua ekor kuda penghela telah digerak terus-menerus oleh Asem, akan tetapi tetap saja kedua ekor kuda tersebut tidak berhasil untuk menarik kereta itu maju lebih jauh. Asem tampaknya jadi gugup sekali, ia menyumpah serapah. Yang lebih gugup adalah wanita setengah bayak di dalam kereta itu. Tan Hu Jin berdoa kepada Tian untuk memperoleh kelancaran dalam perjalanan ini agar bisa bertemu dengan posisi sedapat mengobati suaminya ini yang tampaknya semakin lemah. Yang membuat Tan Hu Jin tambah khawatir justru tubuh suaminya menggigil semakin keras juga, suara rangannya semakin lemah. Di antara kepucatan wajahnya, pada pipinya tampak warna gelap kebiru-biruan, dan inilah membuat Tan Hu Jin tambah berkhawatir saja. Asem telah melompat turun dari tempat duduknya. Ia mendorong kereta tersebut buat menolong kedua ekor kuda itu menghelanya. Namun tetap saja tidak berhasil, ini benar-benar membuat Asem jadi gugup bukan main. Celaka. Celaka. Jika memang roda kereta tak bisa digerakan, kita akan terhambat di sini menggerutu kusir tua tersebut putus asa. Waktu itu tampak jelas bahwa Tan Hu Jin sudah tidak bisa menahan perasaan khawatir dan cemasnya. Suamiku kau rebah saja dulu di sini, aku ingin membantu Asem untuk menggerakkan kereta agar rodanya tidak terpendam terus ditumpukan salju kata Tan Hu Jin pada suaminya. Suaranya cuma menggerang menggigil tidak menyahuti. Tan Hu Jin melompat turun bersama Asem berusaha mengangkat roda kereta yang terpendam itu. Tapi usaha mereka gagal. Roda kereta terpendam cukup dalam. Waktu itu tampak Tan Hu Jin putus asa benar. Ia menangis duduk mendeprok di tumpukan salju. Ia putus asa dan mulai khawatir bahwa suaminya sulit dapat ditolong dari keadaannya itu. Asem juga jadi ikut panik dan gugup melihat Tan Hu Jin menangis, sibuk sekali ia menghiburnya. Ia juga tidak hentinya berusaha menghela kudanya agar menarik kereta itu. Dia pun mencoba untuk bantu menggerakan roda kereta sambil mencambuk bertubi-tubi pada kudanya tersebut. Waktu itu tampak seorang melangkah mendekati ke tempat mereka. Orang itu mengenakan baju putih, seluruhnya putih. Dari baju panjangnya maupun celananya, berwarna putih. Demikian juga sepatunya berwarna putih. Kopiahnya pun berwarna putih. Jika dilihat sepintas lalu ia seperti seorang pelajar. Tapi yang aneh, ia mengenakan sehelai kain putih menutupi sebagian wajahnya, sehingga yang tampak sepasang matanya belaka. Ada lagi keandahan pada diri orang yang baru datang ini. Ia mengenakan baju dan celana putih itu terbuat dari bahan sutra yang tipis di bawah udara demikian dingin. Sedangkan asam dan tan hujin yang mengenakan mantel bulu yang tebal masih kedinginan. Tapi orang itu justru tampaknya tenang-tenang saja, seakan juga hawa udara yang demikian dingin dan buruk tidak mengganggunya. Walaupun ia memakai baju tipis, sama sekali ia tidak kedinginan, tampaknya kalian tengah menghadapi kesulitan. Dan tanya orang itu pada asam, suaranya halus. Tapi mulutnya tidak terlihat, karena tertutup kain putih yang menutupi sebagian wajahnya. Asam girang melihat orang ini. Benar. Benar katanya cepat. Dapatkah saudara membantu kami untuk mengangkat roda kereta yang terpendam di dalam tumpukan salju? Di dalam kereta itu ada orang yang tengah sakit keras, kami sedang tergesa-gesa untuk pergi menemui tabib, tapi apa celaka justru roda kereta kami telah terpendam seperti ini? Tolonglah kami, saudara asam berkata begitu, karena ia yakin, jika ditambah satu tenaga lagi, mereka tentu akan dapat mengangkat roda kereta yang terpendam di tumpukan salju. Sedangkan Tan Hujain setelah memandang tertegun sejenak segera berlutut dengan sepasang kaki tertekuk, ia menggangguk-anggukan kepalanya berulang kali, Tolonglah kami, tuan, tolonglah kami, kami benar-benar manusia yang tengah ditimpah kemalangan. Suamiku tengah sakit keras sekali dan membutuhkan pertolongan tabib, sambil memohon dan mengangguk-anggukan kepalanya. Tan Hujain pun sudah menangis terisak-isak. Orang itu mengangguk-angguk beberapa kali. Ya, biarlah aku membantu kalian katanya dengan suara menggumam perlahan. Kongkong selalu berkata, setiap kali ada kesempatan untuk menolong, aku harus segera menolong orang yang tengah dalam kesulitan Tan Hujain. Bukan main girang mendengar kata-kata orang berpakaian serba putih itu, ia tetap berlutut sambil memanggut-manggutkan kepalanya lebih gencar mengucapkan terima kasihnya. Asem juga girang bukan main, ia berlari mendekati kereta untuk mengangkat. Asem yakin, dengan dibantu orang itu sebentar lagi roda kereta akan dapat diangkat dari tumpukan salju itu. Tapi belum lagi Asem memegang kereta tersebut, orang berpakaian serba putih tersebut telah menjegah. Kau mundur saja paman katanya, sabar suaranya, ia pun melangkah mendekati kereta. Asem tertegun. Apa tanyanya terheran-heran. Biarkan aku saja yang mengangkatnya kata orang berpakaian serba putih itu, tenang sekali. Asem tertegun lagi, tapi kemudian ia jadi tidak senang. Ia melihat orang itu terlalu angkuh. Mana mungkin ia bisa mengangkat keluar roda kereta yang terpendam di dalam tumpukan salju itu. Sedangkan tadi saja dibantu dengan tarikan sepasang kudanya, Asem dengan Tan Hujin masih tidak berhasil menarik keluar roda kereta yang terpendam itu. Tapi, orang berpakaian serba putih itu tidak memperdulikan sikap Asem dan Tan Hujin yang mengawasi padanya dengan sorot metu, tidak mempercayai. Ia mengulurkan tangannya mementang roda kereta. Kemudian ringan sekali, seakan juga tidak mempergunakan tenaga, ia mendorong. Roda kereta itu bergerak, bergerak dan akhirnya roda keluar dari tumpukan salju itu. Suatu pertunjukan yang menakjubkan sekali. Asem berdua dengan Tan Hujin mengawasi seperti tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Tadi mereka mati-matian mengerahkan seluruh tenaga mereka, tapi tetap saja tidak berhasil menggeser roda kereta itu walaupun hanya untuk satu dim. Tapi sekarang orang berpakaian serba putih tersebut cuma menggunakan tangan kirinya, mendorong perlahan, namun roda kereta itu bergerak, bahkan akhirnya telah dapat dikeluarkan dari tumpukan salju. Benar-benar menakjubkan sekali. Sedangkan orang yang berpakaian serba putih telah menoleh kepada Asem, sekarang kalian sudah bisa melanjutkan perjalanan kalian katanya sabar. Asem tertegun terus, sampai akhirnya ia tersadar dan telah memberi hormat kepada orang berpakaian serba putih itu. Terima kasih atas pertolongan Sian Jin, manusia dewa. Sungguh menakjubkan sekali. Tentu Sian Jin memang seorang dewa yang sengaja turun ke dunia untuk menolong kami. Inilah berkat kebesaran Tian sedangkan Tan Hu Jin berlutut terus dengan gencar manggut-manggutkan kepala sambil menangis kegirangan. Terima kasih, Sian Jin. Terima kasih, Sian Jin katanya di antara isak tangisnya. Bukankah suaminya-nya tengah sakit keras dan membutuhkan pertolongan tanya orang itu? Jika tidak cepat-cepat pergi ke tabit bagaimana mungkin orang di dalam kereta itu dapat ditolong jiwanya ditegur seperti itu? Tampak Tan Hu Jin dan Asem tersadar. Mereka mengucapkan terima kasih lagi. Lalu, cepat-cepat pergi ke kereta. Tunggu dulu tiba-tiba orang itu berseru dengan suara yang nyaring. Asem dan Tan Hu Jin merandek. Mereka segera pikir, apakah orang itu bermaksud meminta upah atas pertolongannya? Ada, apa Sian Jin tanya Asem kemudian sambil tersenyum dan cepat-cepat menghampiri. Orang itu yang tidak bisa dilihat mukanya tampak berdiam sejenak. Orang di dalam kereta itu sakit apa tanyanya kemudian. Asem engkat pundaknya. Ia bilang, sangat membingungkan sekali Sian Jin, sakitnya tampaknya parah sekali, entah sakit apa. Kami akan pergi ke posin sehe, mungkin juga posin sehe bisa menolongnya orang berpakaian serba putih itu menganggukan kepalanya beberapa kali, kemudian ia bilang. Jika aku coba-coba untuk mengobatinya apakah kalian mengizinkan Asem tertegun sejenak, tapi kemudian ia jadi girang bukan main. Bukankah tadi ia telah menyaksikan bahwa orang yang berpakaian serba putih ini bukan orang sembarangan dan juga memiliki kepandayan hebat. Bukankah ini memang seorang dewa yang turun ke dunia untuk menolongi suami Tan Hu Jin? Karena itu cepat-cepat Asem menjura memberi hormat mengucapkan terima kasih. Kami sangat bersyukur sekali jika memang Sian Jin mau menolongi suami Tan Hu Jin katanya. Tan Hu Jin yang mendengar orang yang berpakaian serba putih itu ingin mencoba mengobati suaminya, bukan main bersyukurnya. Segera juga dengan terisak-isak menangis ia berlutut memohon bantuan dan pertolongan orang berpakaian serba putih itu. Tanpa mengatakan sesuatu apapun juga orang berpakaian serba putih tersebut menghampiri kereta. Ketika ia melihat keadaan orang sitan yang rebah menggigil mengerang dengan muka pucat, ia menghela nafas. Sesungguhnya, sakitnya adalah sakit biasa, ia hanya terganggu angin jahat saja kata orang berpakaian serba putih tersebut dengan suara yang perlahan. Dan, ia cuma perlu diobati dan kemudian beristirahat setelah berkata begitu, orang berpakaian serba putih tersebut merogoh sakunya. Ia mengeluarkan sesuatu, yaitu abad. Disesapkan dalam mulut suami Tan Hujin. Ajaib sekali, begitu abad tertelan segera juga suara erangan orang sitan lenyap. Ia segera dapat tidur, tidak menggigil lagi. Jauh lebih tenang dari sebelumnya. Tan Hujin bersyukur sekali. Ia yakin, tentu orang yang berpakaian serba putih itu adalah dewa yang turun dari kerajaan langit. Begitu pula Asen, selain tenaga dan kepandayan yang menakjubkan, dengan mudah sekali memergunakan tangan kirinya, mendorong roda kereta itu keluar dari tumpukan salju, juga kini dengan sebuti robat saja, ia sudah mengurangi penderitaan orang sitan itu. Tak hentinya Tan Hujin mengucapkan terima kasih. Kemudian orang berpakaian serba putih tersebut mengeluarkan dua butir obat lagi. Nyonya, Anda tidak usah khawatir, besok pagi berikan satu butir kepadanya. Yang tinggal sebutir diberikan lusannya, ia akan segera sembuh dan obat itu diberikan pada Tan Hujin. Tan Hujin menyahuti obat tersebut dan tidak hentinya mengucapkan terima kasih. Kemudian Tan Hujin setelah menyimpan obat tersebut, ia menanyakan nama tuan penolongnya tersebut, tapi orang berpakaian serba putih itu cuma menggelengkan kepala belaka. Tan Hujin, Asen baru saja ingin menanyakan sesuatu lagi, orang berpakaian serba putih itu telah memutar tubuh melangkah meninggalkan mereka. Asam dan Tan Hujin bengong sejenak, waktu mereka tersadar, segera keduanya berlutut sambil memanggut-manggut kepala mereka semakin yakin juga mereka orang berpakaian serba putih itu adalah seorang dewa turun ke dunia. Tengah Asam dan Tan Hujin berlutut, dari belakang mereka terdengar suara orang bersenandung. Hatinya mulia seperti dewa, putih seperti salju. Tapi kekejaman yang sangat telengas dan bengis seperti iblis, perlahan suara senandung itu, namun terdengar jelas sekali. Waktu Tan Hujin dan Asam berpaling mereka jadi heran, seorang pengemis setengah bayam melangkah di atas salju tertatih-tatih. Dia yang bersenandung dan jaraknya terpisah peluhan tombak. Namun langkah kakinya begitu cepat, karena sebentar saja ia sudah sampai di dekat Tan Hujin. Inilah yang membuat Asam dan Tan Hujin jadi heran sekali karena mereka melihat jelas pengemis itu melangkah tertatih-tatih sulit sekali di atas tumpukan salju. Namun mengapa bisa tiba di dekat mereka begitu cepat? Bukankah tadi masih peluhan tombak tentu saja hal ini membuat Tan Hujin dan Asam jadi heran memandang tercengang. Pengemis itu tidak mengacuhkan Tan Hujin dan Asam. Ia cuma melirik, kemudian sambil bersenandung terus, ia telah menghampiri orang berpakaian serba putih itu. Sebentar saja ia sudah berada di dekat orang berbaju putih itu, sedangkan orang berpakaian serba putih pun menghentikan langkah kakinya, Ia berdiri sambil berpaling. Ia melihat si pengemis. Matanya jadi bersinar, ia seakan juga terkejut. Pengemis itu telah sampai di depan orang berpakaian serba putih tersebut, ia masih bersenandung, hatinya mulia seperti dewa. Putih seperti salju. Tapi kekejaman yang sangat telengas dan bengis seperti iblis, orang berpakaian serba putih dan saja, ia mengawasi si pengemis, sedangkan si pengemis telah berdiam diri waktu berada di depan orang berpakaian serba putih. Mulutnya terbuka sedikit bergerak-gerak untuk bersenandung, namun suara apapun tidak terdengar, dia mengawasi orang berpakaian serba putih itu dari atas sampai ke ujung sepatunya. Dan akhirnya pengemis itu bilang, sungguh mulia sekali apa yang telah Chuan lakukan. Tuankah yang tadi berada di kota Launsan orang yang memakai baju serba putih itu terdiam sejenak, alisnya tampak mengkerut lalu ia menjeleng perlahan. Tapi tak sepatah perkataan pun juga yang diucapkannya pengemis itu tertawa. Oh haha, Chuan ingin mengartikan bahwa Chuan bukan orang yang tadi di kota Launsan tanyanya lagi. Orang berpakaian serba putih itu menggeleng lagi. Pengemis itu tertawa, tapi di luar dugaan, tangan kanannya sebat sekali diulurkan untuk menyambret kain putih penutup muka orang tersebut. Coba aku si pengemis miskin melihat wajah Chuan katanya. Hem mendengus orang berpakaian serba putih itu, ia memiringkan sedikit kepalanya. Biarpun tangan pengemis itu cepat sekali menyambar ke arah kain penutup mukanya, toh ia tidak berhasil menjemretnya. Pengemis itu tertegun sejenak. Ih, hebat memang kepandayanmu menggumam pengemis itu yang jadi penasaran. Ia sebetulnya merupakan pengemis yang memiliki kepandayan tinggi sekali. Tadi ia telah mempergunakan gerakan dari ilmu menjemret Teng Jiao Kang atau Cakar Garuda. Biasanya tak pernah ia dengan jambretannya terlebih lagi ia melakukannya setengah membokong dan cepat sekali. Namun, hasilnya memang nihil. Tentu saja ia jadi penasaran. Cepat sekali bertubi-tubi tangannya telah menjemret lagi. Ia mengulangi sampai tiga kali. Orang berpakaian serba putih itu sama sekali tidak menggeser kedudukan kakinya. Ia cuma mengelak ke sana kemari dan berhasil menghindarkan mukanya dari jambretan tangan si pengemis. Kakinya sama sekali tidak tergeser satu dim saja. Pengemis itu jadi penasaran, namun ia tidak meneruskan jambretannya. Aku si pengemis miskin yakin bahwa Tuan adalah orang yang tadi di kota Lonsan. Dan katanya kemudian matanya memandang tajam kepada orang berpakaian serba putih itu. Orang itu hanya menjawab, hemendengus perlahan, menggelengkan kepalanya. Tetap saja, tidak sepatah perkataan juga terdengar diucapkan olehnya. Cuma saja matanya yang memancarkan sinar sangat tajam. Di kala itu, Tan Hujin dan Asem memandang berkhawatir. Mereka jadi takut dan berkhawatir takut karena menduga bahwa pengemis itu orang jahat. Bukankah pengemis itu datang-datang tidak hujan tidak angin telah menyerang orang berpakaian serba putih itu. Cuan penolong mereka mengalami sesuatu yang tidak mereka inginkan di tangan si pengemis. Waktu itu pengemis tersebut telah bilang, jika memang Cuan seorang hohan dan mau mengakui serta bertanggung jawab apa yang telah Cuan lakukan, perkenalkanlah diri Cuan kepada aku si pengemis miskin dan juga, jika Cuan mau untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Cuan, tentu kami tidak akan melakukan tindakan yang dapat memojokkan Cuan sebagai pencuri cilik yang tidak bernama. Mari silahkan ikut dengan kami buat menemui tetua-tetua kami. Pengemis tersebut berbicara dengan sikap yang sabar, tapi jelas bahwa ia tengah menindih perasaan tidak senang dan penasaran di hatinya. Ia tidak bertindak lagi dengan ceroboh karena dalam beberapa jurus itu ia segera memperoleh kenyataan kepandayan orang berpakaian serba putih tersebut memang sangat tinggi sekali. Dan jelas bahwa ia tak bisa meremahkannya. Karena itu, ia berusaha menempuh jalan lunak. Tapi orang berpakaian serba putih itu menggelengkan kepalanya. Malah disusul kemudian dengan kata-katanya, Sayang sekali aku masih memiliki urusan penting yang perlu ku selesaikan. Maaf, tidak bisa aku ikut dengan kau Tuan. Jika memang Tuan tidak mau berterang dan memperkenalkan diri, tentu aku si pengemis miskin Soepang akan lancang meminta pelajaran dari Tuan Hem. Jangan memaksa aku menggumam orang berpakaian serba putih itu. Maaf, aku meminta pengajaran kata pengemis itu yang katanya bernama Soepang. Ia bukan bicara saja, tangan kanannya tahu-tahu meluncur lurus ke arah dada orang berpakaian serba putih itu. Tapi orang berpakaian serba putih tersebut sama sekali tidak berusaha mengelakkan tangan si pengemis. Ia tetap berdiri di tempatnya. Waktu tangan si pengemis hampir tiba di dekat dadanya, tahu-tahu ia menyentil dengan jari telunjungnya. Tuk pelahan suaranya tapi hebat kesudahannya. Tubuh si pengemis terjengkang, bergulingan sampai tiga tombak ke belakang. Soepang juga mengeluarkan jerit kesakitan. Itulah hebat. Ia seorang pengemis berkepandaian tidak rendah tapi cuma disentil perlahan, ia sudah terpelanting seperti itu. Yang membuat dia kaget lagi tulang pergelangan tangannya sakit sekali seperti retak, membuat ia meringis kesakitan. Maaf aku tidak bisa menemani lebih lama lagi kata orang berpakaian serba putih itu sambil memutar tubuhnya dan melangkah pergi. Soepang tidak bilang apa-apa lagi, ia duduk dengan muka meringis menahan sakit. Dan memandang takjub bercampur kagum pada orang aneh itu, yang menutupi sebagian besar wajahnya dan kepandainya hampir tidak bisa diterima oleh akal sehat. Karena dengan hanya sentilan jari telunjuk tangannya, membuat Soepang tidak berdanya seperti itu. Tentu saja setelah menerima pelajaran pahit seperti itu Soepang tidak berani lancang untuk menerjang orang berpakaian serba putih itu. Dalam sekejap metu saja orang berpakaian serba putih itu telah lenyap dari pandangan metu Soepang dengan muka meringis menahan sakit. Soepang bangun dan menghampiri Tan. Hujain dan Asen? Siapa nama orang itu? Apakah ia menyebut namanya pada kalian? Tentanya Soepang kemudian. Karno Hlingti 10.050. Tan Hujain dan Asen menggeleng. Waktu Soepang mendesak, Asen menjelaskan apa yang telah mereka alami, yaitu mereka telah ditolong oleh orang berpakaian serba putih itu, juga menceritakan obat orang aneh berpakaian putih itu sangat manjur. Soepang menghela nafas. Aneh. Memang benar apa yang dikatakan kawan-kawanku, bahwa ia seorang aneh yang luar biasa, tapi siapakah dia dan Soepang menghela nafas lagi, setelah memandang ke arah tempat di mana tadi orang aneh berpakaian serba putih itu pergi. Ia pun pergi ke tempat dari arah mana tadi ia mendatangi. Dan ia melangkah cepat sekali, sekejap mati ia telah lenyap dari pandangan Tan Hujain dan Asen. Asam dan Tan Hujain jadi saling pandang satu dengan yang lain, dan akhirnya mereka mengangguk dan mengangkat bahu. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi tadi. Dan melihat apa yang dilakukan oleh orang yang berpakaian serba putih itu, memang luar biasa sekali, sebab ia begitu tenang dan, malah biarpun ia diserang begitu gencar oleh pengemis yang bernama Soepang tersebut. Kenyataannya ia bisa menghindarkan diri tanpa merubah kedudukan kakinya. Dan juga waktu ia diserang dengan pukulan yang hebat, mudah saja ia menyentil dengan jari telunjuk tangannya dan Soepang dibuat tidak berdaya. Siapakah sebenarnya orang yang berpakaian serba putih itu, yang mukanya sebagian besar, tertutup oleh kain putih, sehingga tidak bisa dilihat wajahnya dan serba mister tus itu? Ya, siapakah orang berpakaian serba putih itu? Ternyata ia seorang yang benar-benar diselubungi oleh rahasia. Setelah meninggalkan Soepang yang dirubuhkan oleh sentilan jari tangannya, ia menuju ke arah barat. Gerakan tubuhnya perlahan dan langkah kakinya satu-satu. Tapi kesudahannya buat orang yang melihatnya akan menakjubkan sekali karena tubuhnya seperti juga mengambang di atas selju dan meluncur sangat cepat luar biasa. Orang berpakaian putih itu memang tidak ingin mencari keributan dengan Soepang jika sedikit lagi saja ia menambahkan tenaga dalamnya niscaya Soepang akan menerima pelajaran yang lebih pahit lagi. Di samping itu, sedikit saja ia menambah tenaganya, niscaya Soepang akan terluka di dalam yang tidak ringan. Dan sekarang ia menuju ke arah barat dengan langkah yang tetap dan seperti terbang melayang di atas selju. Kalau saja orang di waktu itu melihatnya, niscaya akan menduga bahwa orang ini tidak berjalan, melainkan melayang di atas selju. Setelah melewati beberapa belas li, ia berdiam diri sejenak, berdiri tegak dan mengawasi sekitarnya. Sekeliling tempat itu berwarna putih oleh selju, sejauh memandang cuma warna putih yang tampak. Selju juga masih turun, bunga-bunga selju tampak semakin lebat juga. Dilihat dari keadaan seperti itu, orang berpakaian serba putih itu mengetahui tentunya hujan salju bukannya semakin redah dan kecil, malah sebaliknya. Akan tambah besar dan lebat. Setelah menghela nafas, ia melanjutkan lagi jalannya. Dan ia pun telah menuju ke arah barat daya. Ia menuju ke kampung Tasien, sebuah kampung yang tidak begitu besar. Ia menghampiri sebuah rumah penginapan yang tidak terlalu besar, dan memesan kamar. Kemudian ia rebah di dalam rumah penginapan itu, ia beristirahat. Dalam cuaca demikian buruk, berdiam diri di dalam kamar rumah penginapan, dengan tubuh diselubungi selimut tebal memang jauh lebih nyaman dibandingkan ketika ia masih berada di perjalanan. Setelah rebah sejenak, orang yang berpakaian serba putih itu bangun duduk. Ia duduk bersilah, mengerahkan tenaga dalamnya, dan meluruskan luakangnya. Ia mulai melatih tenaga dalamnya. Dengan melatih tenaga dalam seperti itu akan satu enyap keletihan yang menguasai dirinya. Dan juga memang ia memiliki sinkeng yang tinggi. Hanya kurang lebih sebakaran satu batang boa, ia sudah bisa memperoleh kesegarannya memulihkan semangatnya. Selesai melatih sinkengnya, ia pun perlahan-lahan membuka kain putih yang menutupi wajahnya. Luar biasa mukanya itu. Usianya memang masih muda. Akan tetapi pada sekujur tubuh maupun mukanya sampai ke dagu dan leharnya ditumbuhi bulu-bulu halus berwarna kuning keemas-emasan. Keadaan seperti itu benar-benar menakjubkan sekali. Mungkin itu pula sebabnya mengapa ia selalu menutupi sebagian besar wajahnya dengan kain putih dan tidak mau orang lain melihatnya. Setelah meletakkan kain putih itu di pinggir pembaringan, ia turun dari pembaringan. Menghampiri cermin dan memandangi wajahnya. Lama ia memandangi wajahnya, sampai akhirnya ia menghela nafas dalam-dalam. Wajahnya jadi muram. Dilihat dari bentuk wajahnya, memang ia tidak buruk rupa. Juga tidak terlalu tampan. Tapi, hidung maupun mulutnya lumayan baik bentuknya. Cuma saja, adanya bulu-bulu kuning memenuhi seluruh wajahnya membuat ia seperti juga seekor kera berbulu kuning. Dan juga mulutnya yang lebar dan agak monyong, memberikan kesan seperti mulut seekor kera. Mungkin juga keadaannya seperti itu yang membuat ia berkesal hati. Dan ia tampak murung. Duduk di tepi pembaringan. Kemudian menghela nafas beberapa kali lagi. Kongkong telah berpesan, bahwa aku harus menemui para paman-paman dan sahabat-sahabat yang akan mendukungku melakukan sesuatu pekerjaan besar. Tapi, apakah mereka sungguh-sungguh akan membantuku menggumam pemuda itu? Pemuda yang mukanya seperti kera ini mungkin baru 20 tahun? Waktu itu, tampak ia menghela nafas lagi. Siapakah sebenarnya pemuda yang keadaan mukanya luar biasa ini? Yang seperti muka kera dengan bulu-bulu yang halus kuning memenuhi seluruh muka dan tubuhnya? Ternyata dia tidak lain dari Kim Lu. Dan ia memang sudah tiba waktunya untuk berkelana. Selama 9 tahun ia berlatih ilmu silat yang lebih tinggi dari O.A.Y. Yoksu. Di mana selama ini O.A.Y. Yoksu bertekad hendak mendidik Kim Lu agar kelak menjadi seorang yang berkepandaian sangat tinggi tanpa tandingan lagi di dalam rimba persilatan. Sebagai seorang tokoh rimba persilatan yang terkenal sangat kukuei dan disegani oleh semua orang gagah, O.A.Y. Yoksu tentu saja tidak mau kalau Kim Lu memiliki kepandaian biasa saja. Murid yang sudah dianggap sebagai cucunya itu, dididik dengan sebaik-baiknya. Mungkin juga, dibandingkan dengan apa yang dilakukan O.A.Y. Yoksu dulu-dulu, waktu ia mendidik O.A.Y. Yong, kepada Kim Lu jauh lebih teliti dan lebih sayang. Karena seluruh perhatiannya benar-benar ditumpahkannya kepada Kim Lu. Tidak terlalu mengherankan kalau Kim Lu telah memiliki kepandaian yang tinggi sekali, walaupun usianya masih muda. Dan memang ia telah berhasil menguasai seluruh ilmu silat yang diwarisi O.A.Y. Yoksu. Cuma yang masih kurang adalah latihan, mengingat usianya yang masih begitu muda. Juga pengalaman. Karena itu O.A.Y. Yoksu telah perintahkan kepadanya buat berkelana, terlebih lagi memang O.A.Y. Yoksu ingin memenuhi janjinya pada Kotai, Giyokoa dan Siang Kanyap. Juga tentunya pada orang-orang gagah lainnya yang telah diberitahukan oleh Kotai begitu, bahwa pada tanggal 15 bulan 7 mendatang, Kim Lu akan mencari mereka, menemui untuk minta dukungan mereka, guna melakukan sesuatu pekerjaan besar. Dan mereka akan bertemu di Yangchung, dusun kecil itu. Kim Lu telah memenuhi perintah kongkongnya itu. Telah dua bulan ia meninggalkan pulau Tohoa Tu, dan ia menuju ke tempat yang ditentukan oleh O.A.Y. Yoksu beberapa waktu yang lain, yaitu dusun kecil Yangchung. Perjalanan yang dilakukan Kim Lu sesungguhnya perjalanan yang kurang menyenangkan karena waktu itu telah tiba musim dingin dan karenanya telah membuat ia kurang gembira. Hujan salju yang berkepanjangan membuat perjalanan itu dilakukannya agak lambat. Memang benar, salju tidak membuat kesukaran buat Kim Lu, karena ia sudah memiliki sin kangnya buat menghangatkan tubuhnya melawan hawa dingin. Musim dingin yang datang lebih cepat dari biasanya ini, merupakan musim dingin yang benar-benar buruk sekali. Dan Kim Lu tetap melakukan perjalanan, dengan menutup sebagian mukanya dengan kain putih, karena ia tidak mau kalau sampai timbul kerewalan dalam perjalanannya, di mana orang-orang yang melihat bentuk mukanya yang berbulu itu tentu akan banyak tanya dan juga memandanginya dengan keadaan yang sangat menjengkerkannya. Karena dari itu telah membuat Kim Lu mengaturnya sebaik-baiknya. Jika memang dapat ia tidak akan memperlihatkan mukanya pada siapapun juga. Pakaiannya yang serba putih itu, merupakan warna paling disenanginya, karena memang ia menyukai warna putih. Dan salju yang sepanjang perjalanannya dilihat merupakan apa yang disenangi. Cuma saja, justru kesepian yang ada di dalam perjalanan itulah yang membuat Kim Lu jadi kurang gembira. Sedangkan selama dalam perjalanan, Kim Lu juga turun tangan menolong orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Bukan sekedar orang-orang yang ditindas oleh penjajah, tapi orang-orang yang membutuhkan tenaganya buat urusan lainnya. Seperti yang dialami Tan Hu Jin, di mana tampak Kim Lu telah turun tangan tanpa diminta, buat menolongi mereka, menolong orang sitan dari sakitnya, dan memberi obatnya. Banyak orang yang menduga-duga, entah siapa orang berpakaian serba putih ini. Tapi sama sekali tidak ada yang menduga bahwa wajah yang ada di balik kain putih itu sesungguhnya wajah seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun. Mereka umumnya menduga orang yang selalu berpakaian putih itu adalah seorang tokoh persilatan ternama, yang sementara itu tidak mau memperhatikan dirinya. Dan karena itu, mereka semakin yakin dengan kepandayan yang diperlihatkan Kim Lu, bahwa orang yang berpakaian serba putih itu adalah tokoh persilatan yang sangat terkenal. Kim Lu sendiri jika tidak dalam keadaan terpaksa dan terpojokan sekali, ia tidak pernah mau memperlihatkan ilmu silatnya, seperti yang kita ketahui. Ketika Suopang mendesaknya terus-menerus, sampai akhirnya ia mempergunakan ilmu Yetiang Chie untuk merubuhkan Suopang dengan hanya satu sentilan jari telunjuk saja. Untuk bicara soal kepandayan yang sudah dimiliki Kim Lu, mungkin di zaman itu sudah tidak ada orang kedua yang bisa menandinginya. Cuma saja Kim Lu masih kurang pengalaman dan juga latihan. Semua ilmu yang diwarisi oleh Oey Yuksu merupakan ilmu silat tingkat tinggi yang hebat-hebat dan jarang sekali ada yang memilikinya. Karena ilmu silat Tochub Pulau Tohoatu merupakan ilmu silat yang benar-benar sangat dasyat. Seperti kita ketahui, dulu Oey Yuksu terhitung satu dari lima jago luar biasa di daratan Tiongongong. Kita bisa membayangkan betapa ilmu silat yang diwarisi Oe Ye 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 menguasai tiga bagian dari ilmu silatnya. Lalu sekarang pada Kim Lo disebabkan rasa kasihan dan ibadah terhadap nasib anak ini, Oaye Hyokso telah mewarisi seluruh kepandainya. Dan memang ia merupakan suatu keberuntungan yang tidak kecil buat Kim Lo sendiri. Ada satu faktor lainnya yang menguntungkan Kim Lo. Walaupun wajahnya tidak begitu bentuknya, dengan keadaan seperti kera. Justeru sebaliknya, ia sangat cerdik. Ia cerdas bukan main, sehingga setiap ilmu yang diwarisi Oaye Hyokso ia bisa pelajari dengan baik. Ia selalu dapat mempelajarinya dengan sempurna. Kecerdasan yang dimiliki Kim Lo seperti ini telah membuat Oaye Hyokso jadi girang. Waktu Kim Lo akan berangkat meninggalkan Toho Atu, untuk mulai berkelana di dalam kalangan Kang Ou dan pergi ke Yang Chung, maka Oaye Hyokso masih sempat bilang kepada Kim Lo, kau harus dapat menguasai diri sebaik mungkin. Jika memang melihat suatu persoalan yang bukan urusanmu, janganlah segera turun tangan. Kau baru boleh turun tangan jika urusan itu merugikan orang lain, dan kau harus menolongnya dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, engkau akan dapat memperoleh apa yang kami inginkan, yaitu kelak engkau menjadi seorang besar. Selama kau mengumbar ilmumu akhirnya cuma melibatkan dirimu dalam pergolakan di dalam rimba persilatan, sehingga kesempatan untuk menjadi orang besar yang kami harapkan, akan gagal sama sekali Kim Lo. Waktu itu menyatakan pada Oaye Hyokso bahwa ia sudah mengerti apa yang diinginkan kongkongnya. Ia pun memahaminya bahwa Oaye Hyokso telah meramalkannya, jika memang Kim Lo lebih banyak membagi perhatiannya pada dunia kongkong, maka ia akan menjadi orang rimba persilatan sepenuhnya, berarti pekerjaan besar yang diberikan oleh Oaye Hyokso akan gagal. Karena itu ia harus bisa membatasi diri. Dan yang terpenting, ia memiliki kepandayan tinggi, guna melindungi dirinya dan melengkapi pekerjaan besar yang akan dilakukannya. Cuma itu saja. Karenanya tidak bisa Kim Lo sembarangan mempergunakan ilmah silatnya yang memang hebat itu. Kim Lo menghela nafas lagi beberapa kali. Kemudian dia memandang lagi ke cermin. Setelah melihat bentuk mukanya beberapa saat, ia mengambil kain putih penutup wajahnya. Ia telah menutupi lagi wajahnya. Kemudian dia pergi keluar dari kamarnya. Ia telah melangkah perlahan-lahan memandang keadaan rumah penginapan itu. Cukup ramai, karena banyak orang-orang yang tertunda perjalanannya disebabkan turunnya salju yang lebat dan juga cuaca yang begitu buruk, membuat mereka singgah di rumah penginapan tersebut. Kim Lo melangkah terus ke belakang rumah penginapan. Dan keadaan di belakang rumah penginapan itu, di pekarangan yang cukup luas, telah terbungkus oleh salju. Dan keadaan di situ benar-benar cukup sepi karena hanya tampak sekali-kali saja pelayan yang berlalu lalang. Pelayan-pelayan itu yang melihat kera berpakaian Kim Lo, yang wajahnya ditutup oleh kain putih, jadi heran bertanya-tanya di dalam hati mereka. Entah siapa orang yang diselubungi misteri ini. Tapi Kim Lo tidak memperdulikan sikap pelayan-pelayan itu karena ia lebih mementingkan untuk melindungi wajahnya agar tidak menimbulkan kerewalan. Lama Kim Lo berdiri di dekat pendopo di pekarangan belakang rumah penginapan tersebut menyaksikan bunga-bunga salju yang tengah turun tidak juga menjadi redah. Tiba-tiba ia mendengar suara orang bersenandung dengan suara perlahan sekali dari tempat kejauhan, hatinya mulia seperti dewa. Putih seperti salju. Tapi kekejaman yang sangat telengas dan bengis seperti iblis, hati Kim Lo tercekat. Itulah lagu yang disenandungkan oleh Sopang, pengemis yang dirubuhkan beberapa waktu yang lalu. Dan tentunya Sopang bersenandung lagi seperti itu. Apakah memang Sopang tetap mengikutinya sampai di rumah penginapan ini? Apakah pengemis itu penasaran dan telah membuntutinya terus? Atau memang Sopang sekarang datang bersama kawan-kawannya? Jika apa yang diduganya itu benar, maka ia akan menghadapi kerewalan lagi. Ia segera memutar tubuhnya, kembali ke kamarnya. Ia tidak mau bertemu dengan Sopang. Setelah berada di dalam kamarnya, Kim Lo merebahkan tubuhnya di pembaringan. Ia rebah tanpa membuka tutup mukanya itu. Pikiran Kim Lo jadi menerawang. Ia teringat pada Pulau Toho itu sebuah pulau yang sesungguhnya sangat indah dan menyenangkan hatinya. Sejak baru dilahirkan, ia sudah berada di pulau itu. 20 tahun lamanya ia dibesarkan di pulau tersebut. Demikian menariknya pulau tersebut, dengan kemisteriusannya, jalan-jalan rahasianya yang dipasang Oaye Yoksu. Teringat pada Pulau Toho Atu, Kim Lo teringat juga pada ibunya, kemudian pada kongkongnya yaitu Oaye Yoksu. Pikirannya terus juga berputar. Sampai akhirnya ia teringat pada Sopang, senandungnya yang dikenalnya. Dan tampaknya memang akan timbul kerewalan lagi di rumah penginapan ini. Karena dari itu Kim Lo sengaja tidak membuka tutup mukanya dan tetap dengan bajunya. Hal ini akan mempermudah buat dia bertindak kalau memang terjadi sesuatu lama juga. Kim Lo rebah terdiam di pembaringan di kamar rumah penginapan. Sampai akhirnya ia tersadar dari lamunannya waktu ada orang di luar kamar berkata, Kami adalah pengemis-pengemis miskin melarat, yang membutuhkan sedekah. Siapakah yang bersedia menolong kami dengan berbaik hati memberikan derma kepada kami? Kata-kata seperti itu menusuk telinga Kim Lo, memang diucapkannya perlahan. Akan tetapi nadanya tajam sekali, dan jelas itu disertai luakang yang mahir, karena begitu melengking sakit ketelinga. Kim Lo jadi mengerutkan alisnya. Ia segera menduga orang yang berkata seperti itu tidak mungkin Sopang, karena sudah mengetahui berapa tinggi kepandayan Sopang dan berapa tinggi Sienkangnya. Jelas ini tentunya kawan dari Sopang yang kepandayannya jauh lebih tinggi dari Sopang. Namun Kim Lo telah berdiam diri saja, dia tetap rebah di pembaringannya. Hanya ia sudah bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Lama aning, kemudian terdengar lagi orang berkata, Kami adalah manusia-manusia hina papah yang miskin melarat, yang membutuhkan secuil berkah dan sedekah dari orang-orang yang berhati mulia seperti dewat, terhenti sejenak dan kemudian ditambah lagi dengan kata-kata, hatinya mulia seperti dewa, putih seperti salju. Tapi kekejaman yang sangat telengas dan bengis seperti iblis, senandung itu terulang terus, terdengar terus. Dan kata-katanya itu ke itu juga terus-menerus tidak berubah. Kim Lo tetap rebah di pembaringan tanpa bergerak. Ia mendengarkan saja senandung di luar kamarnya yang pasti seorang pengemis seperti Sopang. Tidak lama kemudian terdengar suara orang lainnya di luar kamar yang bersenandung juga dengan kata-kata yang sama, hatinya mulia seperti dewa, putih seperti salju. Tapi kekejaman yang sangat telengas dan bengis seperti iblis, dan orang itu pun bersenandung terus. Mengapa berdua berpikir Kim Lo tapi tetap saja ia tidak bergerak dari rebahnya di pembaringan? Waktu itu Kim Lo tahu bahwa orang-orang yang berada di luar kamarnya, tentu tengah mencarinya, dan mereka telah mengetahui kamar yang ditempati Kim Lo. Dan mereka sengaja mengundang Kim Lo untuk keluar. Sebetulnya Kim Lo tidak melayani mereka namun dilihat demikian tampaknya sulit untuk menghindar dari mereka. Jelas, walaupun bagaimana ia harus berurusan dengan para pengemis itu. Kim Lo menghela nafas. Mereka terlalu mendesaku pikirannya di dalam hati dan Kim Lo menghela nafas lagi. Waktu itu tampak keadaan hening kembali, cuma samar-samar terdengar suara bersenandung pengemis-pengemis di luar kamarnya. Kim Lo membiarkan beberapa saat, sampai akhirnya terdengar suara orang membentak-bentak, Hei, hei, kalian cuma membuat kotor saja dengan keadaan kalian yang begitu mesum. Kami cuma beristirahat sebentar di sini, kami tidak mengganggu kebersihan rumah penginapan ini. Jangan khawatir kata pengemis-pengemis itu. Rupanya yang menegur mereka adalah pelayan rumah penginapan. Tapi kalian harus cepat pergi. Jika diketahui oleh toaku kami, tentu kalian akan diusir seperti anjing. Tamu-tamu kami juga akan jijik dan rumah penginapan kami akan bangkrut karenanya. Ayo menggelinding pergi. Jangan galak-galak seperti itu terdengar kata-kata salah seorang pengemis. Tapi kalian harus pergi tunggu. Jangan menyuruh kami dengan care yang kasar seperti itu kata pengemis yang lainnya. Kim Lo mendengarkan saja, sama sekali tidak bergerak dari pembaringan. Memang yayasanya pelayan rumah penginapan akan marah dan tidak mengijankan seorang pengemis berada di dalam rumah penginapannya. Selain akan mendatangkan jijik para tamu, juga akan membuat rumah penginapan itu akhirnya menjadi kotor dan mesum. Kalian mau angkat kaki atau tidak bentak pelayan di luar kamar itu? Kami cuma menumpang beristirahat sejenak saja, nanti juga kami akan pergi dengan sendirinya, tanpa tuan besar memerintahkan sekasar itu. Ayo pergi kami, cuma sebentar pergi, atau akan kupanggil alat negara buat mengusir kalian dengan kasar bentak pelayan. Plok terdengar suara orang ditempiling, menyusul dengan itu terdengar jerit kesakitan si pelayan. Kurang ajar. Di tengah hari seperti ini kau ingin main pukul dan bermaksud untuk merampok, heh teriak si pelayan dengan caci makinya. Kau jangan bicara sembarangan, cuwon besar terdengar suara si pengemis, menyusul dengan itu juga terdengar lagi beberapa kali tempilingan. Rupanya si pelayan telah ditampar pulang pergi oleh si pengemis. Keruan saja si pelayan rumah penginapan itu menjerit kesakitan berulang kali. Kemudian terdengar ia mencaci maki dari tempat yang semakin jauh, rupanya ia melarikan diri Kim Lo masih tetap berdiam saja di pembaringannya. Ia tidak berseteru untuk keluar menengai persoalan tersebut. Dan ia tetap dengan pikirannya mengenang pada Tohoatu ibunya, kongkongnya dan segala isi pulau Tohoatu tersebut. Tidak lama kemudian terdengar suara bersenandung dari dua orang pengemis di luar kamarnya. Senandung dengan kata-kata yang lama dan itu ke itu juga. Hatinya mulia seperti dewa. Putih seperti salju. Tapi kekejaman yang sangat telengas dan bengis seperti iblis, lama juga suara bersenandung itu terdengar terus dibawakan oleh kedua orang pengemis di luar kamar, sampai akhirnya terdengar suara bentakan-bentakan yang ramai. Rupanya pelayan yang tadi ditampar oleh si pengemis telah datang lagi dengan membawa kawan-kawannya. Itu dia. Itu dia. Dia yang telah memukulku. Mereka ingin merampok. Mereka ingin menimbulkan kerusuhan di rumah penginapan ini teriak si pelayan yang tadi dipukul si pengemis. Kim Lo tersenyum mendengar kata-kata si pelayan seperti itu. Kedatangan si pelayan sama saja seperti anjing mencari pengebuk. Ayo kita lemparkan mereka keluar terdengar suara pelayan lainnya. Ayo kita hajar saja biar mampus suara mereka ramai sekali. Tidak lama kemudian terdengar suara bentakan dari pelayan-pelayan itu tapi rupanya dua orang pengemis di luar kamar Kim Lo sama sekali tidak mengacuhkan pelayan-pelayan rumah penginapan itu. Mereka tidak melayani bentakan-bentakan, justru tetap saja dua orang pengemis itu bersenandung. Ayo menggelinding pergi atau akan segera kupukul terdengar salah seorang pelayan mengancam. Ya kami dapat saja mempergunakan kekerasan melemparkan makhluk-makhluk mesum keluar dengan kasar bentak pelayan yang lainnya. Ayo menggelinding Ayo pergi ramai sekali suara pelayan-pelayan itu. Mendadak suara senandung dua orang pengemis itu terhenti, menyusul itu terdengar suara, plok, plok berulang kali dan beruntun. Juga disusul dengan jerit kesakitan para pelayan itu saling susul. Rupanya para pelayan itu seorang demi seorang telah ditempeleng pengemis tersebut. Kalian terlalu kasar. Tahukah kalian siapa kami? Heh bentak salah seorang pengemis itu, dingin sekali suaranya. Pelayan-pelayan itu jadi ciut nyalinya, karena tidak terdengar lagi suara bentakan-bentakan mereka. Kalian yang pergi. Nanti jika urusan kami telah selesai tanpa kalian perintahkan tetap kami akan pergi meninggalkan tempat ini. Kalian jangan kasar dan keterlaluan seperti itu, setelah berkata begitu, si pengemis meninggikan suaranya, Ayo pergi kemudian menyusul dengan bentakannya terdengar suara mengerutu dari para pelayan rumah penginapan. Tapi suara mereka semakin menjauh, menunjukkan bahwa mereka ketakutan dan walaupun hati tidak senang, telah pergi meninggalkan dua orang pengemis tersebut. Sunyi lagi. Chuan maukah Chuan menemui kami dua manusia miskin melarat tiba-tiba terdengar suara si pengemis yang berkata seperti itu, suaranya dingin tapi sabar. Kim Lo tahu, kata-kata itu ditujukan padanya. Tapi ia diam saja, tidak sepatah perkataan juga ia menjawab. Chuan, jangan memaksa kami mengambil tindakan di luar batas kemampuan kesadaran kami, karena jika Chuan tetap tidak mau menemui kami dan tidak sudi menerima kedatangan kami, akan pergunakan cara kami sendiri buat menemui Chuan terdengar suara pengemis itu lagi. Tapi Kim Lo tetap saja diam rebah di pembaringan, sama sekali tidak bergerak. Baiklah terdengar pengemis itu lagi. Jika memang kami manusia-manusia hina dan rendah tidak pantas diterima oleh Chuan, kami akan memberikan diri buat memaksa bertemu dengan Chuan menyusul dengan perkataannya itu. Ketika itu tiba-tiba terdengar suaranya ring, pintu diterjang dari luar, pintu kamar menjeblah terbuka. Dan tampak melesat ke dalam kamar dua sosok bayangan. Kim Lo tetap rebah di pembaringan. Ia cuma melirik dengan sikap yang tenang. Dua orang pengemis berusia pertengahan. Mereka berdua merupakan pengemis yang baru kali ini dilihat Kim Lo. Sopang tidak dilihat di antara mereka. Waktu itu salah seorang yang memelihara jenggot panjang telah berkata dengan diiringi senyuman sinis, Maafkan Chuan atas kelancangan kami, tapi kami perlu sekali bertemu dengan Chuan, guna membicarakan urusan yang kami anggap penting. Kami ingin menanyakan sesuatu, berkata sampai di situ, si pengemis berhenti sejenak. Pengemis yang tidak memelihara jenggot telah tertawa dingin, kemudian katanya, dan kami kira, Kami berhak untuk bertanya kepada Chuan karena tiga orang anggota kami telah terbinasa dengan cara yang sangat bengis dan kejam sekali, Hmm, jadi kau mencurigai diriku melakukan perbuatan itu membinasakan tiga orang perkumpulan kalian. Akhirnya Kim Lo berkata juga, dingin suaranya. Maafkan, tidak berani kami sembarangan menuduh orang, dan juga kami tidak berani kalau harus terlalu ceroboh mencurigakan seseorang yang belum kami kenal. Sayang sekali justru ada anggota kami yang melihat Chuan, yang berada di tempat peristiwa pembunuhan terjadi. Karnanya kami membutuhkan keterangan dari Chuan Kim Lo mendengus lagi. Ia bangun duduk di tepi pembaringan. Pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan tanya Kim Lo kemudian. Kami ingin mengetahui siapakah Chuan sebenarnya tanya si pengemis yang berjenggot. Hmm, ada hubungan apa antara diriku dengan kalian, sehingga perlu kalian menanyakan nama ku tanya Kim Lo. Pengemis berjenggot itu tersenyum pahit. Ia merangkapkan tangannya, membungkukan, sedikit tubuhnya, ia bilang, Aku si miskin adalah Yeuan, anggota Kepang. Dan ini suteku bernama Tiang Su. Kami berdua bertugas untuk menyelidiki siapa pembunuh tiga orang anggota kami itu, yang telah dibinasakan dengan kejam sekali. Berdasarkan atas keterangan saudara seperguruan kami menyatakan bahwa Chuan berada di tempat peristiwa pembunuhan itu. Dan Chuan selalu mengelak untuk memberikan keterangan yang bisa menjernihkan keadaan karena sikap Chuan yang selalu tidak mau memperlihatkan diri pada kami siapa Chuan sebenarnya. Maaf, tidak dapat kami melenyapkan kecurigaan kami kata pengemis itu. Hem, aku sudah menjelaskan kepada kawan kalian, aku tidak tahu menahu soal pembunuhan tiga orang anggota Kepang dan juga memang bukan aku yang melakukannya. Perkara itu tidak jelas bahwa aku tidak tersangkut, lalu mengapa kalian terus-menerus membuntuti aku pengemis berjenggot itu menghela nafas. Selama Chuan dicurigai, maka Chuan tidak akan terlepas dari metu kami karena dari itu ada baiknya jika memang Chuan mau memperkenalkan diri. Siapakah Chuan sebenarnya? Jangan harap Chuan bisa melewati daerah sucuan barat ini jika memang Chuan tetap tidak mau memberikan keterangan yang kami butuhkan. Aku masih mempergunakan kera yang sebaik-baiknya, tapi saudara-saudara kami mungkin sudah habis sabar mendengar kata-kata yang mirip ancaman itu tanpa Kim Lo tertawa dingin, mendengus beberapa kali. Jadi kalian mengancam tanyanya, bukan mengancam, kami cuma ingin menjelaskan pada Chuan, mungkin Chuan tak mengerti peraturan Kepang kami menjawab si pengemis. Tapi aku tidak tersangkut urusan itu menjelaskan Kim Lo lagi. Nah, silahkan Chuan memperkenalkan diri Chuan kata si pengemis berjenggot. Hmm Chuan keberatannya kalau demikian, Chuan harus menjawab pertanyaan kami, hanya tiga pertanyaan saja kata pengemis berjenggot itu lagi. Katakanlah siapa sebenarnya nama Chuan. Dari perguruan mana? Dan apa maksud Chuan berada di daerah ini tanya si pengemis berjenggot itu? Kim Lo tidak menjawab. Nah, apakah tiga pertanyaan itu saja Chuan tidak bersedia menjawabnya tanya si pengemis berjenggot waktu melihat Kim Lo berdiam diri saja. Sedangkan pengemis yang tidak berjenggot tampaknya sudah tidak sabar. Matanya memandang Kim Lo tajam sekali. Untuk memberitahukan namaku, sebetulnya tidak ada masalah dan kesulitan apapun juga. Cuma saja, kira kalian menanyakannya seakan juga aku ini pernah melakukan sesuatu kesalahan pada pihak kalian, seperti juga kalian ini Tai Kuan yang hendak menyidangkan diriku sebagai terdakwah. Inilah yang membuat aku tidak bersedia mengadakan pembicaraan dengan kalian pengemis berjenggot itu menghela nafas. Tuan, sebetulnya untuk diriku pribadi mungkin bisa mengerti akan pendirian Tuan. Tapi aku tengah bicara atas nama perkumpulan kami, karenanya tidak dapat kami menerima kata-kata Tuan seperti itu, mau tidak mau Tuan harus menjawab tiga pertanyaan kami itu jika aku menolak matusi pengemis terbuka lebar. Menolak ya, seandainya aku menolak pengemis berjenggot tersenyum pahit. Apakah, Tuan sudah siap menghadapi segala kesukaran-kesukaran apa banyak sekali jadi ini ancaman buatku bukan ancaman, aku sekedar memberitahukan, karena kenyataannya nanti begitu. Dan pemberitahukan ini, mencegah agar kelak Tuan jadi menyesal tanpa berguna lagi Kim Lo tertawa dingin. Baiklah, dengarlah oleh kalian. Dengan jelas, aku menolak permintaan kalian dan waktu berkata begitu, Kim Lo bicara dengan ada suara yang keras. Muka kedua pengemis berubah hebat sebentar pucat sebentar lagi memerah. Tampaknya mereka tersinggung dan marah. Apakah Tuan bersungguh-sungguh? Apa sih beratnya memberitahukan nama Tuan? Mengapa Tuan selalu melindungi muka Tuan? Tanya si pengemis. Kemudian masih menyabarkan diri. Si pengemis berjenggot ini memang pandai untuk mengekang perasaan dan amarahnya. Ia pikir jika bisa, ia masih ingin menghindarkan keributan. Yang penting baginya, ia ingin mengetahui siapakah sebenarnya orang dengan pakaian serba putih ini, yang mukanya selalu ditutup. Justru Kera berpakaian Kim Lo seperti itu mendatangkan kecurigaan yang semakin besar pula di kalangan Kepang. Empat hari yang lalu justru Kepang telah kehilangan tiga orang anggotanya, yang terbunuh binasa dengan keadaan yang mengenaskan sekali. Tubuh tiga orang anggota Kepang mati dengan keadaan yang rusak, muka yang dicacah dan tubuh yang biru menghitam seperti pukulan telapak tangan beracun. Karena itu, Kepang melakukan penyelidikan dengan ketat, mereka mencari jejak si pembunuh. Siapa tahu, justru ada beberapa orang Kepang yang melihat Kim Lo berada di tempat peristiwa pembunuhan itu, dan Kera berpakaiannya itu memang sangat mudah dikenali. So Pang yang pertama kali menerima tugas buat menyelidiki siapa sebenarnya orang berpakaian serba putih dengan muka yang sebagian besar tertutup pakaian putih juga. Tapi rupanya So Pang tidak berdaya apa-apa untuk menghadapi Kim Lo. Ia pulang memberikan laporan pada tetua-tetuanya. Dan akhirnya dua pengemis tua itu yang diperintah untuk melakukan pengajaran pada Kim Lo. Yewan dan Tiang Su merupakan dua orang pengemis yang menggeblok empat karung dengan demikian kedatangannya setingkat lebih tinggi dari So Pang. Mereka yakin bahwa dengan berdua mereka bisa menghadapi Kim Lo. Cuma saja, Yewan seorang yang hati-hati dan cerdik, ia tidak mau turun tangan ceroboh. Ia sudah mendengar dari So Pang bahwa kepandayan orang buruan mereka tinggi sekali karenanya ia berlaku sangat cepat dalam setiap tindakannya. Sedangkan di waktu itu Kim Lo sendiri sebetulnya menyadari, ia tak bisa menghindarkan diri lagi dari pertempuran dengan kedua orang pengemis ini. Cuma saja, selama ini memang ia merasa terganggu dengan orang-orang dari partai pengemis, yang selalu membuntuti dan mencurigai ia sebagai pembunuh. Karena dari itu, Kim Lo sengaja mengambil sikap keras dan ia memang ingin sekalian untuk coba-coba ilmunya, yang dipergunakan menghadapi pengemis-pengemis itu. Apakah Tuan sudah tetap dengan keputusan Tuan tanyanya? Yewan suaranya masih tetap sabar, tapi dari sikapnya terlihat jelas, ia sudah tidak lagi dapat membendung amarahnya, karena wajahnya sudah merah padam. Di kala itu terlihat Kim Lo mengangguk, sikapnya dingin sekali. Ya, karena kalian terlalu memaksa dengan tuduhan yang tidak-tidak menyahuti Kim Lo justeru. Sekarang aku ingin melihat, sesungguhnya apa yang hendak kalian lakukan terhadap diriku. Setelah berkata begitu, tampak Kim Lo mengibaskan tangannya, ia duduk di tepi pembaringan dengan tubuh yang agak dimiringkan. Sikap seperti itu memperlihatkan sama sekali tidak memandang sebelah matah terhadap kedua pengemis itu. Yewan dan Tiang Su jadi meluap darah mereka, malah Tiang Su yang sudah tidak bisa menguasai diri lagi, melompat maju. Kau terlalu congkak serunya. Tangan kanannya diulur, akan menghantam tangan Kim Lo dengan kelima jari tangannya, ke arah ubun-ubun kepalanya. Tapi Kim Lo tenang saja. Ia memiringkan kepalanya tanpa berubah duduknya. Serangan itu lewat. Yewan juga tidak tinggal diam. Maaf, Chuan terlalu memaksa kami kata Yewan. Kami terpaksa mengambil jalan kami sambil berkata begitu ia pun mulai menyerang. Diam-diam Kim Lo berpikir. Hem, kepandaian mereka jauh lebih tinggi dari kepandaian pengemis yang mengaku bernama So Pang. Rupanya mereka akan bekerja sama berusaha merubuhkanku. Hem, hem. Jangan mimpi setelah berpikir seperti itu, Kim Lo tahu-tahu menyentil dengan jari telunjuknya, seperti yang pernah dilakukannya pada So Pang. Dua orang pengemis itu kaget, mereka merasakan tangan mereka sakit sekali, seperti diterjang oleh suatu kekuatan tenaga yang dasyat. Namun berbeda seperti apa yang dialami So Pang, mereka tidak sampai terjengkang. Setelah rasa sakit pada tangan mereka berkurang, dua orang pengemis ini menerjang lagi Yewan sekarang menyerang jauh lebih hati-hati, ia telah membuktikan sendiri kepandaian Kim Lo memang hebat. Sebelum pergi kemari, Yewan dan Tiang Su sudah mendengar cerita So Pang, bahwa kepandaian Kim Lo sangat hebat sekali. Orang yang berpakaian serba putih itu memiliki kepandaian menakjubkan. Namun sebagai orang yang memiliki kepandaian di atas kepandaian So Pang, mereka meremahkan keterangan itu. Mereka beranggapan So Pang saja kepandaiannya kebetulan lemah. Karena itu mereka menyerang dengan mempergunakan lima bagian tenaga mereka. Siapa tahu, dalam satu geberakan, hampir saja mereka bercelaka kalau memang luakang mereka tidak kuat. Dan ini merupakan pelajaran pahit buat mereka, yang membuat dua orang pengemis ini tidak berani beraya lagi mengerahkan seluruh kepandaian mereka buat menghadapi Kim Lo. Sedangkan Kim Lo tetap duduk tenang di sisi pembaringan, ia mendengus. Hem, kalian yang telah memaksa aku dengan berbagai kera. Tapi kalian juga yang mencari-cari alasan seakan juga kalian telah yakin bahwa akulah yang membinasakan tiga orang anggota Kepang kalian. Baiklah, sekarang aku akan membuktikan siapa diriku sebenarnya. Dan jika aku bermaksud buruk pada Kepang, alangkah mudahnya seperti membalik telapak tangan sambil berkata begitu tampak tubuh Kim Lo melesat dari duduknya. Ia juga berseru nyaring, tubuhnya melesat ke sana kemari lincah sekali. Kaget Ye Wan dan Ti Yang Su melihat kesempurnaan Gin Kang orang berpakaian baju putih, muka yang selalu tertutup itu. Mereka semakin dihantui oleh dugaan-dugaan mereka. Sebetulnya siapakah orang berpakaian serba putih yang sangat liahai dan tangguh ini? Namun sebagai orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi di Kepang, jelas mereka tidak mau berlaku lemah. Mereka juga tidak mau memperlihatkan kelemahan mereka pada Kim Lo. Mereka segera mengempos semangat mereka untuk menyerang dengan semakin hebat. Kim Lo dua kali mendesak dua orang lawannya. Dan pada jurus ketiga, tahu-tahu sepasang tangannya telah menghantam lurus ke depan. Buk. Buk dua kali terdengar suara yang begitu memekakan telinga, juga disusul dengan jerit kaget Ye Wan dan Ti Yang Su. Mereka pun terpental sebelakang, tubuh mereka terhuyung, dan kemudian ambruk setelah terhuyung kurang lebih enam tombak, jatuh terguling di luar kamar. Saat-saat seperti itu sebetulnya kalau saja Kim Lo bermaksud buruk pada mereka berdua, merupakan kesempatan yang sangat bagus sekali. Tapi kenyataannya Kim Lo cuma berdiri di ambang pintu kamarnya dengan bertolak pinggang dan mendengus beberapa kali saja. Ye Wan berdua dengan Ti Yang Su segera melompat berdiri. Mereka saling pandang beberapa saat lamanya. Mereka tidak menyangka sedikit pun juga, bahwa mereka akan dapat dirubuhkan begitu mudah oleh orang yang berpakaian serba putih tersebut. Dan tampaknya, orang yang memakai baju serba putih itu sangat mudah dan gampang sekali menggerakkan tangannya untuk merubuh Ye Wan dan Ti Yang Su berdua. Karena dari itu, dua orang pengemis ini pun tidak mengerti segera menerjang lagi kepada orang yang berpakaian serba putih tersebut. Tapi Ye Wan tahu bahwa ia tidak memperlihatkan kelemahannya pada orang yang berpakaian serba putih itu. Di hadapan lawan tidak bisa membiarkan dirinya diremahkan. Karenanya, setelah memandang sejenak kepada lawannya, segera ia menjejakan kakinya, tubuhnya pesat sekali melompat menerjang kepada lawannya. Ia memergunakan tenaga sepenuhnya dan juga jurus-turus ilmu silat andalannya. Maka tidak mengheran kalau waktu itu dari telapak tangannya telah meluncur angin yang dasyat sekali, yang menerjang kuat kepada orang berpakaian putih tersebut. Kim Lo tertawa dingin. Kemudian ia bilang, kalian tetap berkepala batu dan tidak dapat diberi pengertian, bahwa aku tidak tersangkut dalam urusan yang kalian tuduhkan. Hmm, baiklah. Karena kalian mendesak terus, aku akan berusaha melayani sebaik mungkin sambil berkata begitu, tubuh Kim Lo bergerak gesit sekali, tahu-tahu ia seperti lenyap begitu saja dari hadapan Iye Uan. Dan malah Tiang Su yang tengah bersiap-siap hendak menyerang juga, telah kaget, sebab tahu-tahu Kim Lo sudah berada di sampingnya. Malah, belum lagi Tiang Su sempat menyadari apa yang terjadi, pundaknya telah kena ditepuk oleh Kim Lo. Tepukan tersebut memang bukan tepukan biasa, karena tepukan ini mengandung kekuatan tenaga menindih dan seakan juga ingin meremukan tulang pundak Tiang Su. Mati-matian Tiang Su berusaha memberikan perlawanan dengan mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Keringat dingin mengucur deras sekali. Dan di waktu itu ia masih berusaha menghantam dada Kim Lo dengan kepalan tangan kirinya dan tangan kanannya bermaksud ingin mencengkram perut Kim Lo. Namun, maksudnya itu tidak kesampaian, karena Kim Lo dapat menghindarkan serangan-serangan Tiang Su tanpa mengurangi tenaga tindihannya pada pundak Tiang Su. Karena menyadari bahwa dirinya berada dalam keadaan terancam. Tiang Su tidak membuang waktu lagi, tangannya tahu-tahu telah merabah baju dalamnya. Ia mencabut keluar senjata tajamnya. Sebatang pedang panjang. Kemudian ia menikamnya dengan kuat. Tikaman dari jarak dekat. Dan ia pun menikam dengan mempergunakan jurus istimewa, andalannya. Kali ini tidak bisa Kim Lo cuma mengelakkan diri seperti tadi tanpa melepaskan tekanan tindihan tenaga pada pundak Tiang Su. Tubuhnya melesat ke tengah udara, sebab ia menyadari kalau saja ia tidak berusaha mengelakkan diri dari tikaman itu, miscaya dirinya akan menjadi sasaran yang empuk dari pedang lawan. Mengingat jarak mereka terpisah tidak jauh tapi Kim Lo pun tidak mengelak begitu saja, tahu-tahu ia melompat ke atas tengah udara sambil memergunakan tangannya menghentak kuat. Keruan saja, tubuh Tiang Su terhoyung ke belakang dan hampir ia terjengkang jika saja ia tidak keburu untuk mengerahkan ginkangnya dan tenaga dalamnya. Dengan ilmu meringankan tubuhnya ia mengatur kedudukan kedua kakinya, tenaga dalamnya untuk memperkokoh kuda-kuda kedua kakinya. Tubuh Kim Lo telah meluncur turun lagi hingga di luar kamar. Dan ia memandang dengan sorot metu, tajam. Karena sebagian besar wajahnya tertutup kain putih, maka Tiang Su maupun Yeuan tidak bisa melihat perubahan wajah Kim Lo. Sedangkan semua itu terjadi hanya dalam beberapa detik dan sangat cepat sekali. Yeuan sendiri di saat itu sebetulnya tengah bersiap-siap hendak menolongi Tiang Su, tapi ia telah melihat betapa Tiang Su telah didorong hampir terpelanting, sedangkan saat itu tampak bahwa Kim Lo telah memisahkan diri. Di kala itu memang jelas sekali kepandaian Yeuan berdua dengan Tiang Su berada di bawah kepandaian Kim Lo. Tapi siapakah sebenarnya orang berpakaian baju putih yang tangguh ini dan pertanyaan seperti itu selalu menghantui hati Tiang Su dan Yeuan. Mereka benar-benar tidak mengerti melihat kepandaian orang tersebut yang memang sangat tinggi. Mereka juga menduganya, jelas bahwa orang yang berpakaian putih itu tentunya seorang tokoh sakti yang tidak mau memperlihatkan diri. Namun justru pihak Kei Pang mencurigainya sebagai seorang yang telah membinasakan beberapa orang anggotanya. Dengan demikian, walaupun harus mempertaruhkan jiwanya, Yeuan berdua dengan Tiang Su tentu saja tidak akan membiarkan orang berpakaian serba putih tersebut berlalu dari hadapan mereka. Dan Yeuan telah bertekad ia akan mengajak Tiang Su untuk sama-sama mempertaruhkan jiwa mereka bertempur sampai mati. Dengan lirikan matanya Yeuan memberikan isyarat kepada Tiang Su, sedangkan tangan Yeuan pun sudah mencabut keluar pedangnya. Ia yang mulai melompat mendahului Tiang Su menerjang pada Kim Lo gerakannya memang lebih gesit dari Tiang Su, pedangnya diputarnya untuk melindungi tubuhnya. Dan keadaan seperti itu, Kim Lo sebetulnya tidak mau melayani dua pengemis ini lebih jauh. Akan tetapi, kenyataan yang ada memperlihatkan betapapun juga, pengemis-pengemis ini memang tidak akan melepaskan dirinya. Mereka tetap akan mengganggunya. Dan ini disadarinya. Mau atau tidak ia harus memberikan hajaran dulu yang cukup keras kepada dua pengemis ini. Atau jika memang mungkin ia harus menghalau dua orang pengemis ini. Yang membuat Kim Lo khawatir justru kalau saja nanti ia kesalahan tangan dan membunuh dua orang pengemis ini. Bukankah urusan akan jadi runyam? Sedang Kim Lo berpikir ragu-ragu seperti itu justru pedang Yeuan sudah menyambar datang. Gerakan pedang Yeuan memang sangat cepat dan hebat sekali. Ia pun telah menikam beruntun dengan tiga jurus. Jurus pertama yang disebut burung hang mangguk tiga kali dan pedangnya itu bergetar, sedangkan jurus kedua naga meluncur ke tengah awan sama cepatnya seperti jurus pertama, malah jauh lebih berbahaya. Disusu lagi dengan jurus ketiga burung belibis terjun ke air, maka pedangnya menukik ke bawah. Gerakan yang dilakukan oleh Yeuan sungguhnya merupakan ilmu tongkat dari Kei Pang yang bernama Tung Hoat Kim Lun. Dan ia pun mempergunakannya dengan kekuatan yang belum terlatih baik untuk disesuaikan sebatang pedang. Jika saja ia mempergunakan tongkat sebagai senjatanya, tiga jurus serangannya itu akan jauh lebih baik dan hidup. Justeru ia mempergunakan pedang sebagai senjatanya, dengan sendirinya ilmu tongkat Kei Pang tersebut kurang faedahnya. Tapi, sebenarnya itu pun tidak juga menjadi lemah dan berkurang. Jika saja yang menghadapinya orang-orang biasa yang berkepandayan tidak seberapa tinggi niscaya dalam jurus pertama itu sudah akan dapat dirubuhkan olehnya. Dan justeru lawannya Kim Lo yang memiliki kepandayan berada di atasnya, dengan demikian membuat serangan Yeuan seakan juga tidak berarti apa-apa lagi. Mudah saja Kim Lo mengelakkan tikaman itu, dan juga dengan gampang ia balas mendesak Yeuan. Di kala itu terlihat Tiang Su pun tidak tinggal diam. Diringi bentakannya, ia pun segera menerjang dengan pedangnya. Ia tahu kepandayannya berada di bawah kepandayan Yeuan namun ia pun tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Ia ingin memperlihatkan kepada Yeuan bahwa ia sebagai anggota Kepang tidak segan-segan mempertaruhkan jiwanya dan keselamatannya untuk kepentingan Kepang. Yeuan memang selalu merasa dirinya berada di atas Tiang Su. Dan Tiang Su merasakan hal itu. Sering kali jika bicara soal keberanian memang Yeuan selalu melebihi Tiang Su. Namun kali ini justru Tiang Su berlaku nekat. Ia telah menerjang bertubi-tubi dengan pedangnya, seperti orang kalap. Pedangnya itu berkelebat-kelebat tidak hentinya. Dan dengan begitu pula cahaya pedangnya seakan juga bergulung-gulung mengepung diri Kim Lo. Pedang Yeuan juga hebat sekali mengurung Kim Lo. Namun serangan dua orang pengemis itu mana dipandang sebelah mata oleh Kim Lo. Ia melayaninya dengan berulang kali memperdengarkan suara dengusan. Sampai akhirnya ia pun telah mengibaskan tangannya. Tampak pada tangannya sinar kekuning-kuningan yang berkilau-kilauan, dan juga sinar itu segera bergulung-gulung. Yeuan dan Tiang Su terkejut. Mereka segera bersiap-siap menghadapi sesuatu. Mereka menyangka Kim Lo mencabut senjata tajamnya. Tapi seketika mereka agak tertegun waktu mendengar suara seruling mengalun Kim Lo sambil mengelakkan diri dari tikaman dua orang lawannya. Ternyata waktu ia mengibaskan tangannya sehingga terlihat sinar kuning menyilaukan mata, rupanya itulah seruling pusakannya yang telah dicabutnya. Dengan menempelkan ujung seruling itu dari selah kain putih penutup mukanya, hingga lubang seruling itu bisa menempel pada bibirnya. Tanpa perlu membuka kain putih pelindung mukanya, ia sudah dapat meniup serulingnya dengan irama yang sangat merdu sekali. Tiang Su dan Ye U An jadi sengit bukan main. Mereka menduga bahwa mereka diremahkan benar oleh Kim Lo, karena ia sama sekali main kelit sambil tidak hentinya meniup serulingnya. Benar-benar tidak dipandang sebelah mata sekalipun. Dan ini membuat darah Tiang Su dan Ye U An jadi meluap. Tapi, dikala itu, Kim Lo sambil berkelit ke sana kemari, juga sebetulnya telah memutuskan bahwa ia harus merubuhkan dua orang pengemis ini dengan keruk yang lunak. Tidak dapat ia mempergunakan kekerasan yang hanya akan mempertajam dan memperuncing dendam dan urusan antara Kei Pang dengan dirinya. Kalau sampai dua orang pengemis itu direbuhkan dan terluka ataupun terbinasa, tentu pihak Kei Pang akan memusuhinya dengan lebih hebat lagi. Inilah yang tidak dikehendaki oleh Kim Lo. Ia mengelahkan setiap serangan lawan-lawannya dengan lincah, sambil terus meniup serulingnya. Memang dilihat sepintas lalu, terjadi sesuatu yang agak ganjil dan lucu dalam pertempuran yang tengah berlangsung itu. Karena yang seorang bertempur sambil meniup seruling, sedangkan dua orang lawannya gencar sekali menyerang mempergunakan pedang mereka masing-masing. Tapi jika diperhatikan, justru tiupan seruling Kim Lo bukan tiupan seruling asal tiup berirama belaka. Karena, ia meniup dengan mempergunakan sinkangnya. Ye Yuan dan Tiang Su berdua memang tak merasakan pada tingkat pertama. Tapi begitu tiba tingkat kedua, waktu tenaga sinkang yang dipergunakan Kim Lo semakin kuat, sehingga suara seruling itu semakin halus namun semakin kuat mempengaruhi hati dan perasaan dua orang pengemis itu, barulah Ye Yuan dan Tiang Su kaget tidak terkira. Dalam keadaan seperti itu, Kim Lo telah memperlihatkan betapapun tidak kecewa ia menjadi cucu Oe Ye Yok Su, yang telah mewarisi seluruh kepandayan tokoh sakti yang namanya menggetarkan rimba persilatan itu. Tiupan seruling itu membuat Ye Yuan dan Tiang Su akhirnya kelabakan, karena mereka merasakan betapa jantung mereka berdebar aneh. Suara seruling itu halus sekali, namun hati mereka tergoncang, perlahan-lahan, namun pasti. Akhirnya mereka terpengaruh suara seruling tersebut. Karena irama seruling itu seperti juga membuat kedua pengemis itu ke dunia lainnya. Lagu yang dibawakan oleh Kim Lo adalah lagu percintaan, lembut sekali, membuat Ye Yuan dan Tiang Su sebagai laki-laki normal telah terpengaruh dan hati mereka tergoncang. Seakan juga di waktu itu mereka tengah dicumbu oleh wanita cantik hati Ye Yuan dan Tiang Su terkesiap, mereka segera mengempos semangat mereka untuk mengerahkan lewekang dan melawan pengaruh irama seruling tersebut. Usaha mereka gagal, karena kekuatan irama seruling itu semakin kuat juga. Kim Lo meniup serulingnya semakin kuat pula dengan Sin Kang pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Perlahan-lahan permainan pedang Ye Yuan dan Tiang Su jadi kacau balau, mereka seakan juga telah kehilangan pegangan, seperti sudah tidak bisa mengendalikan diri mereka, membuat setiap serangan mereka ngawur dan sasaran yang mereka incar pun sudah tidak tepat seperti yang mereka kehendaki. Mati-matian mereka mengerahkan lewekang untuk melawan pengaruh seruling itu. Namun tetap saja mereka gagal. Ye Yuan yang memiliki kepandaian lebih tinggi dari Tiang Su, waktu ini menyadari bahwa mereka tidak mungkin bisa menghadapi orang berpakaian serba putih ini. Juga dalam waktu dekat mereka akhirnya pasti rubuh dengan sendirinya, tanpa perlu diserang oleh orang berpakaian putih tersebut. Karena mereka akan kehabisan tenaga dengan sendirinya. Dalam keadaan seperti itu, Ye Yuan memutar otaknya mencari jalan sebaik-baiknya untuk menghindarkan diri. Sedangkan Tiang Su rupanya telah bobol pertahanan dirinya, karena ia yang pertama-tama akhirnya membanting pedangnya, tertawa terbahak-bahak, keras sekali. Ye Yuan terkesiap. Su Te panggilnya dengan suara berkhawatir. Tapi begitu ia memanggil Tiang Su, ia jadi tambah kaget. Justeru disebabkan ia terkejut dan memanggil saudara seperguruannya, membuat pertahanan dirinya jadi kendor dan perhatiannya terpecah, dengan begitu bobol pula pertahanannya. Mati-matian Ye Yuan bermaksud menahan tangannya yang hendak membuang pedangnya. Namun tidak berhasil, akhirnya ia membuang pedangnya. Ia pun tertawa bergelak-gelak. Waktu itu Kim Lo terus juga meniup serulingnya. Dan ia tidak menghentikan tiupan serulingnya, karena ia mengetahui, inilah kesempatan buatnya menundukkan dua orang pengemis ini. Ia terus juga meniup serulingnya. Waktu itu Ye Yuan dan Tiang Su tertawa bergelak nyaring sekali. Mereka tampaknya benar-benar sudah berada di luar jangkauan kemampuan buat mengendalikan diri. Mereka sudah tidak bisa mengendalikan diri mereka yang tertawa bergelak-gelak tidak hentinya. Dalam keadaan seperti itu, sebetulnya cukup berbahaya buat Ye Yuan dan Tiang Su. Jika saja mereka tertawa terus-menerus seperti itu, akhirnya mereka bisa mati kecapaian sebab kehabisan nafas. Justru karena itu telah membuat Kim Lo membatasi tiupan serulingnya. Ia cuma bermaksud hendak membuat dua orang pengemis itu menjadi lemah saja pelayan-pelayan rumah penginapan dan tamu-tamu sudah berdatangan. Mereka menyaksikan segalanya dari jarak terpisah cukup jauh merasa takjub dan heran sekali. Mengapa orang berpakaian serba putih yang mukanya tertutup kain putih itu, meniup serulingnya dan dua orang pengemis tersebut tertawa bergelak-gelak seperti itu? Karenanya, telah membuat mereka memandang dengan sepasang metel, terpentang lebar-lebar penuh keheranan. Kim Lo melihat Ye Yuan tertawa terus-menerus bergulingan di lantai. Begitu juga halnya dengan Tiang Su. Mereka seperti orang yang terganggu ingatannya, karena telah bergulingan di lantai sambil tertawa bergelak-gelak terus-menerus dengan memegangi perut mereka. Kim Lo merasa telah cukup dengan tindakannya menghukum dua orang pengemis tersebut, karena ia memang tidak bermaksud menanam permusuhan yang lebih dalam dengan pihak Kepang. Dan kesalahpahaman beberapa waktu yang lalu ingin diselesaikannya. Karena dari itu telah mengambil keputusan untuk menyudahi tiupan serulingnya. Tapi belum ia sempat menyelesaikan lagunya, di waktu itu terdengar suara jeritan. Tiga sosok tubuh orang terpelanting. Itulah tamu-tamu dan pelayan yang tengah berdiri menyaksikan peristiwa tersebut. Karena tahu-tahu dari belakang mereka ada seseorang yang menghantam kuat sekali membuka jalan, membuat mereka terpelanting seperti itu. Orang yang membuat mereka terpental tidak lain seorang pengemis tua, yang mukanya tampak cemberut karena marah. Dan tubuhnya kurus kering. Pada pundaknya tergemblok karung-karung yang menunjukkan bahwa ia pun seorang pengemis yang memiliki tingkat tinggi, sebab sedikitnya karung yang tergemblok di punggungnya itu ada enam atau tujuh karung. Saat itu Kim Lo pun telah melirik melihat gerakan si pengemis, seketika ia menyadari bahwa pengemis itu memiliki kepandayan yang tinggi, dan jauh berada di atas kepandayan Tiang Su maupun Ye Uan. Dia terkesiap juga karena suara serulingnya sama sekali tidak berpengaruh pada pengemis tua itu. Pengemis tua itu, yang mungkin sudah berusia enam puluh tahun lebih, melompat ke dekat Kim Lo. Tangan kanannya dikibaskan. Janganlah kau menyelakai orang kami lagi bentak pengemis itu dengan suara yang dingin. Hem, kau memang sengaja selalu mempermainkan kami dia bukan mengibas biasa saja, karena dari kibasannya meluncur serangkum angin kuat bukan main. Malah telah membuat Kim Lo merasa tubuh haya seperti diterjang oleh suatu kekuatan yang sulit untuk dibendung begitu saja. Karena berada dalam tekanan tenaga kibasan tangan pengemis tua itu, membuat Kim Lo harus menghentikan tiupan serulingnya. Ia juga menangkis dengan mengibaskan serulingnya. Tenaga kibasan tangan pengemis itu bisa dibuyarkan. Namun pengemis itu bertindak bukan hanya sampai di situ saja karena menyusuli dengan kibasan tangannya. Ia pun telah menyerang lagi dengan totokan tangannya yang lain. Waktu itu terlihat Kim Lo harus mengelakkan beruntun tiga kali serangan si pengemis. Karena tiupan seruling sudah terhentikan dan irama seruling sudah tidak ada lagi Ye'uan dan Tiang Su terlepas dari pengaruh suara seruling itu. Tubuh mereka lemas. Mereka duduk di lantai dengan lesu tidak bersemangat. Muka mereka pucat. Ye'uan dan Tiang Su menyadari, jika terlambat sedikit saja mereka ditolong pengemis tua itu, niscaya mereka akan mati lemas dengan sendirinya karena tertawa tidak hentinya. Sedangkan waktu itu Kim Lo diserang tidak hentinya oleh pengemis tua itu. Kim Lo juga tidak tinggal diam, sebab ia sudah mulai membalas menyerang. Seruling yang ada di tangannya diputarnya dengan cepat berkesiuran ke arah jalan darah di tubuh pengemis tua itu. Itulah totokan yang sangat hebat sekali mengancam jalan darah yang menentukan di tubuh si pengemis tua. Pengemis tua itu terkesiap melihat Kera menotok dan menyerang Kim Lo, matanya bersinar. Setelah melayani tiga jurus lagi, pengemis tua itu menjejakan kakinya. Tubuhnya melompat keluar dari kalangan pertempuran dengan segera. Tunggu dulu bentaknya dengan suara yang nyaring, katanya, Masih ada hubungan apa engkau dengan tocuk pulau Tohoa Tsu Kim Lo mengawasi pengemis tua itu? Kemudian ia menyahuti juga, kita tidak perlu membicarakan segala persoalan yang tidak penting. Kini katakan, mengapa Kepang selalu memusuhiku dan mencari gara-gara hem? Engkau dicurigai oleh kami sebagai pembunuh tiga orang Kepang. Dan karena itu selama engkau belum memberikan bukti-bukti nyata serta jelas bahwa engkau benar-benar tidak tersangkut dalam urusan pembunuhan itu, selama itu pula kami akan tetap saja akan mengejarmu. Walaupun engkau melarikan diri ke ujung dunia sekalipun. Kini akuilah, apakah memang sesungguhnya engkau yang binasakan tiga orang anggota kami Kim Lo tertawa dingin? Hem, jika aku bermaksud buruk pada Kepang, apakah tadi aku tidak bisa untuk membinasakan dua orang lagi? Dengan menotok beberapa jalan darah mereka, akan musnahlah seluruh kepandayan mereka. Atau jika memang aku menginginkan jiwa mereka, sama mudahnya seperti aku membuang ludah. Lalu kah setelah melihat betapapun juga, aku sama sekali tidak memiliki maksud buruk pada Kepang apakah akan tetap menuduhku dengan tuduhan yang tidak-tidak pengemis tua itu mengawasi tajam sekali pada Kim Lo, tampaknya ia ragu-ragu. Baiklah kata pengemis itu kemudian. Kau harus menjawab pertanyaanku dengan sejujurnya hem, sama seperti tadi kawan-kawanmu, yang hanya meminta jawahan yang tidak-tidak kata Kim Lo mengejek. Tunggu dulu, kau dengarlah kata pengemis tua itu, aku cuma ingin mengetahui siapakahkah sebenarnya aku adalah seorang kelana yang tak memiliki kepentingan apapun dengan pihak Kepang. Kalau demikian kau menolak buat menjawab pertanyaanku tanya pengemis tua itu, apalah yang hendak kau tanyakan sebenarnya, siapakah sebenarnya aku? Maaf, tak dapat ku beritahukan kau dari aliran mana juga sulit buat ku jelaskan, karena aku tidak pernah merasakan pernah berhutang budi pada Kepang yang mengharuskan aku sekarang menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padaku. Terlebih lagi pertanyaan itu seakan-akan memperlihat Kepang sebagai perkumpulan manusia-manusia usil yang hanya ingin mengetahui hal persoalan orang lain belaka jadi kau tetap memang ingin mencari persoalan dengan kami tanya pengemis tua itu. Bukankah jika kau memperkenalkan dirimu, urusan dapat diselesaikan dengan baik. Sekarang saja kau tidak berani memperkenalkan dirimu, juga mukamu tidak berani diperlihatkan, selalu kau tutup seperti itu, seakan juga seorang maling yang kesiangan, yang khawatir dikenali orang. Hem, jika memang engkau tidak memiliki kesalahan, mengapa engkau harus jari dan takut memperkenalkan dirimu? Ayo, sekarang alasan apa yang ingin kau katakan Kim Lo tertawa dingin. Kukira, manusia-manusia seperti kalian belum lagi pantas untuk mendengar dan mengetahui siapa adanya diriku. Karena dari itu, aku tidak bersedia memberitahukan siapa diriku muka pengemis tua itu berubah merah padam. Kau katanya dengan suara yang bengis. Namun akhirnya ia bisa mengendalikan dirinya lagi, ia telah berkata pula dengan suara yang lebih sabar. Sekarang begini saja, apa maksudmu berkeliaran di daerah ini? Ini bukan daerah milik kakek moyang Kepang, mengapa aku tidak boleh berlalu lalang di daerah ini? Tanya Kim Lo. Atau memang daerah ini milikmu? Ditanya begitu, darah pengemis tua tersebut jadi meluap. Dan akhirnya ia bilang, bagus. Jika demikian memang tampak jelas kau hendak menantang Kepang, sengaja mencari-cari urusan dengan pihak kami setelah begitu, tanpa bicara lagi, ia membarengi serangannya. Kali ini si pengemis tua menyerang dengan pukulan yang gencar sekali. Hati Kim Lo terkesiap juga. Hem, kepandainya memang tinggi pikirnya dalam hati. Kim Lo berpikir seperti karena ia melihat bahwa kepandain pengemis tua yang kali ini jauh berada di atas kepandain Yeuan dan Tiang Su. Ia mendampinginya dengan baik sekali. Tubuhnya gesit. Seruling tangannya telah digerakannya berulang kali. Pengemis tua itu adalah Yang Tiam, seorang pengemis yang berkepandain tinggi. Ia pun merupakan tokoh Kepang yang memanggul tujuh karung. Sebagai pengemis berkarung tujuh tentu saja ia memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Kepang. Dengan sendirinya membuatnya menjadi orang yang sangat disegani oleh orang-orang rimba persilatan. Belum pernah ada orang yang berani bersikap kurang ajar dan menantang padanya. Baru kali inilah orang yang berpakaian serba putih itu berani bicara menantang seperti itu di hadapannya, dan seakan juga orang berpakaian serba putih ini tidak memandang sebelah mata padanya. Tidak terlalu mengherankan kalau Yang Tiam pun murka sekali. Ia penasaran. Dan telah menyerang bertubi-tubi, dengan maksud tidak mau memberikan kesempatan bernapas kepada Kim Lo. Tapi Kim Lo yang telah menerima didikan langsung dari OE Ye Yeok Su, mana bisa dirubuhkan pengemis itu. Tapi Kim Lo merasa kagum melihat kepandaian si pengemis tua yang tinggi dan juga sangat berbahaya itu, namun walaupun bagaimana ia tetap saja tidak gentar. Malah, dengan mudah selalu ia memunahkan setiap serangan yang dilakukan pengemis itu. Yang Tiam juga beberapa kali terdesak oleh serangan balasan yang dilakukan Kim Lo. Di waktu itu tampak Yang Tiam telah menyadari kepandayan Kim Lo masih berada di atasnya. Ia menyadarinya dengan hati yang sejujurnya. Cuma saja, sebagai seorang tokoh Kepang, dia mana mau mengakui begitu saja. Ia malah mempergencar serangannya. Kim Lo mendengus beberapa kali, lalu ia merobah kera bertempurnya. Serulingnya diputar dengan cepat sekali, seperti titiran kemudian dengan bentakan nyaring, ia mendorong dengan tangan yang kiri. Tubuh Yang Tiam seperti digempur oleh suatu kekuatan yang dasyat sekali, seperti juga runtuhnya gunung. Kaget tidak terkira hati si pengemis tua, mati-matian Yang Tiam berusaha untuk mengendalikan dirinya, tapi gagal. Dengan disertai teriakan kaget, tubuhnya hampir saja terjungkal rubuh di waktu itu Kim Lo tidak menyianyikan kesempatan yang ada, ia sudah menghantam lagi. Pukulan yang dilakukannya kali ini juga kuat sekali. Karena ia telah menghantam dengan mempergunakan lima bagian tenaga dalamnya. Yang Tiam merasakan napasnya sesak. Seumur hidupnya baru kali ini ia terdesak seperti ini. Inilah pengalaman yang baru pertama kali dirasakannya. Sejak dahulu sampai sekarang, Helum pernah ia terdesak hebat seperti itu oleh lawannya, yang baru bertempur belum lama dan baru beberapa jurus belaka. Inilah pengalaman istimewa yang mengejutkan hatinya. Mati-matian ia mengempos semangatnya. Ia telah menyalurkan Sien Kangnya berusaha untuk menyambuti tenaga serangan Kim Lo. Namun ia kalah kuat dan tubuhnya terhuyung mundur. Kim Lo mendesak terus, dan Yang Tiam mandi keringat dingin. Ia mengeluh. Habislah kali ini aku mengeluh pengemis tua itu, sebab ia merasakan tenaga dalamnya seperti beku tidak bisa dikendalikan lagi olehnya. Namun di saat kekuatan tenaga dalam itu akan menghantam telak pada Yang Tiam, justru mendadak sekali tenaga tersebut sirna tanpa bekas waktu Yang Tiam tengah pasrah menerima ajalnya. Karena ia menyadari tidak mungkin bisa menyambuti kekuatan Sien Kang yang begitu dasyat. Dan Yang Tiam bersama-sama Tiang Su tengah memandangnya dengan Mati yang terbeliak lebar-lebar karena khawatir. Justru Kim Lo telah menarik pulang tenaga dalamnya. Yang Tiam berdiri dengan muka yang pucat dan napas memburu. Namun ia adalah orang sejati karenanya cepat-cepat ia merangkapkan tangannya, dan membungkukan tubuhnya ia bilang. Terima kasih atas belas kasihan Tuan. Sekarang Yang Tiam baru terbuka matanya, bahwa di atas dunia ini masih ada langit berlapis-lapis. Dan benar-benar Yang Tiam tidak tahu telah berani membentur Tuan. Maafkan sikap Yang Tiam tadi yang begitu kurang ajar Yang Tiam dengan jujur mengakui bahwa orang di depannya ini adalah seorang yang berkepandayan hebat yang bukan menjadi tandingannya. Ia pun menduga tentunya orang berpakaian serba putih ini adalah tokoh sakti rimba persitatan. Sebagai seorang tokoh sakti yang dilihatnya memiliki kepandayan begitu tinggi jelas orang berpakaian serba putih itu tidak akan melakukan hal yang tidak-tidak. Tentu saja tidak mungkin ia membunuh tiga orang pengemis dari tingkat yang di bawah. Bukankah Ye'uan dan Tiang Su pun tidak dibinasakannya? Jika memang orang berpakaian serba putih itu ingin membinasakan Tiang Su dan Ye'uan dan menghendakinya jiwanya, ia bisa melakukannya dengan sangat mudah sekali. Juga terhadap diri Yang Tiam, walaupun tinggal meneruskan serangannya maka Yang Tiam akan terbinasa, tapi ia telah menarik pulang tenaga serangannya. Bukankah ia telah memperlihatkan bahwa orang berpakaian serba putih ini memang tidak berhasrat memusuhi Kei Pang karena dari itu, segera juga Yang Tiam memiliki penglihatan lain terhadap lawannya. Kim Lo melihat pengemis tua itu memberi hormat padanya, cepat-cepat ia membalas hormat Yang Tiam. Ia melihat Yang Tiam seorang laki-laki sejati, yang tidak segan-segan mengakui dengan jujur akan kelemahan sendiri dan mengagumi kehebatan lawannya. Diam-diam Kim Lo jadi menghormati pengemis tua ini. Lo Ciam Pua, sebetulnya kepandaian Lo Ciam Pua berada di atas kepandaianku, hanya tadi Lo Ciam Pua kurang hati-hati, sehingga Bo Am Pua bisa memanfaatkan kelemahan Lo Ciam Pua. Dengan begitu Lo Ciam Pua jangan berkecil hati kata Kim Lo. Terhibur hati Yang Tiam mendengar kata-kata Kim Lo. Orang ini ternyata pandai sekali untuk membawa diri. Ia memanggilku dengan sebutan Lo Ciam Pua, apakah ia masih berusia muda? Jika memang ia masih berusia muda, inilah lebih hebat lagi karena dalam usia semuda itu ia memiliki kepandaian yang demikian hebat. Ia pun tidak ada tanda-tandanya sebagai bajingan, ia pandai membawa diri. Sekarang saja ia masih melindungi mukaku berpikir seperti itu yang Tiam menghela nafas berulang kali. Sedangkan saat itu tampak Kim Lo sudah memasukkan serulingnya, ia meneruskan kata-katanya, Lo Ciam Pua, percayalah, bahwa Bo Am Pua sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada Bo Am Pua. Walaupun bagaimana haruslah kita menyelidiki urusan itu, agar dapat menempatkan duduk persoalan yang sebenarnya yaitu mencari pembunuh yang sejati. Jika memang Lo Ciam Pua menghendaki, Bo Am Pua bersedia dia untuk membantu pihak Kei Pang mencari pembunuhnya dan setelah berkata begitu, Kim Lo mengawasi pengemis tua tersebut dengan sinar mati yang terang dan tajam. Yang Tiam gerang bukan main. Kalau memang demikian, atas nama Kei Pang, maafkanlah kami yang telah sebarangan menuduh Tuan dan juga maafkanlah atas tindakan kami yang sangat ceroboh telah mendesak Tuan setelah berkata begitu yang Tiam benar-benar memberi hormat dengan membungkukan tubuhnya sampai empat kali, sebagai tanda penyesalan. Sedangkan Kim Lo mengelak tidak mau menerima penghormatan yang diberikan si pengemis. Di waktu itu, ia pun telah bilang, jangan berlaku sungkan lo Ciam Pua. Memang di dalam rimba persilatan bisa saja terjadi salah paham seperti itu setelah berkata demikian, Kim Lo pun merangkapkan tangannya balas memberi hormat. Sedangkan Tiang Su dan Ye Wan telah bangun, semangat mereka telah pulih sebagian, tapi mereka masih tampak lesu melihat keadaan dua orang pengemis tersebut. Kim Lo jadi menyesal. Ia merangkapkan serasang tangannya, dan bilang dengan penuh penyesalan, maafkan lo Ciam Pua, tadi Bo Am Pua telah berlaku keterlaluan sekali Ye Wan dan Tiang Su masih sengit, mereka hanya mendengu saja. Sedangkan Yang Tiang telah bilang, Tuan, jika memang Tuan tak keberatan, bisakah Tuan memberitahukan dari aliran manakah Tuan sebenarnya sesungguhnya sulit buat Bo Am Pua memberitahukan siapa adanya diri Bo Am Pua, karena bukan disebabkan urusan yang menyangkut dengan kesalahan yang dilakukan oleh Bo Am Pua. Memang tidak pernah Bo Am Pua melakukan sesuatu yang salah, tapi justru menyangkut dengan kepentingan pintu perguruan Bo Am Pua kata Kim Lo kemudian dengan penuh penyesalan. Yang Tiang menghela nafas dalam-dalam, ia bilang, baiklah jika memang Tuan memiliki kesukaran untuk memberitahukan dari aliran mana, kami pun tidak berani mendesaknya. Tentang maksud baik Tuan untuk membantu kami mencari pembunuh yang telah mencelakai tiga orang augota kami, itulah suatu keberuntungan buat Kei Pang, yang memintapun kami tidak berani baiklah kata Kim Lo kemudian. Nanti Bo Am Pua akan coba membantu mencari jejak si pembunuh, agar urusan menjadi jernih kembali setelah berkata begitu, ia berpaling pada Yeuan dan Tiang Su, ia bilang lagi. Dan Jeue Lo Chiampua, sebetulnya tadi Bo Am Pua pun tak bermaksud untuk mencelaka Jeue, karena Bo Am Pua hanya berusaha membela diri dengan jalan lunak, yaitu membuat Jeue menjadi lemas belaka dan urusan itu harap Jeue tidak ambil di hati tapi karena Tiang Su dan Yeuan masih sengit, mereka cuma mendengus saja. Mereka tidak bilang apapun juga. Benar-benar mereka penasaran sekali, tadi telah dirubuhkan seperti itu oleh orang berpakaian serba putih ini. Jika memang tidak salah, kata Yang Tiang kemudian. Melihat dari ilmu silat yang Cuan mainkan, tentunya Cuan masih memiliki hubungan dengan O E Ye Lo Chiampua, tocu dari Toho A Tukim Lo Sang Si Sejenak, namun akhirnya ia mengangguk. Benar akhirnya ia membenarkan juga, sesungguhnya O E Ye Lo Chiampua yang dimaksudkan oleh Anda adalah kongkongku kongkong Tuan tanya Yang Tiang. O E Ye Lo Chiampua kongkong Tuan. Apakah, apakah itu benar suara Yang Tiang ragu-ragu dan tidak mempercayainya? Kim Lo mengangguk. Ya, tocu pulau Toho A Tukim Lo memang kongkongku kata Kim Lo lagi. Kalau begitu, kalau begitu tentunya Tuan adalah putra dari O E Ye Yeong Pangcu. Karena O E Ye Lo Chiampua cuma memiliki seorang putri saja, yaitu O E Ye Yeong Pangcu yang pernah menjadi Pangcu. Kei Pang kami kata Yang Tiang ia masih memandang tidak mempercayai karena ia mengetahui siapa-siapa anak O E Ye Yeong yang diperoleh dari hasil perkawinannya dengan Kuei E Cheng. Kim Lo menggeleng. Bukan. Bukan. Aku bukan putra O E Ye Pahbo katanya kemudian dengan suara ragu-ragu. Aku cuma mengetahui bahwa tokoh pulau Toho A Tukim adalah kongkongku, dan maaf, belum bisa aku menjelaskan secara terang keseluruhannya Yang Tiang menghela nafas. Pantas kami tidak berdaya menghadapi Tuan katanya sambil melirik mengawasi tajam pada muka Kim Lo. Tapi kain putih yang menutupi muka Kim Lo membuat ia tidak bisa melihat muka Kim Lo. Dan ia melirik seakan juga sinar matanya ingin menembusi kain putih itu untuk dapat melihat muka orang. Jika ia telah melihat muka orang yang terselubung kain putih ini, ia tentu tak akan penasaran seperti itu, ia tentu bisa mengetahui siapa orang ini. Justru Kim Lo telah tertawa, ia bilang, maaf, jika memang Lo Chiampo tak keberatan, aku ingin pergi beristirahat, tak bisa menemani Lo Chiampo sekalian lebih lama lagi. Setelah berkata begitu Kim Lo merangkapkan kedua tangannya memberi hormat, ia telah membungkukan tubuhnya juga. Ia memang sengaja hendak cepat-cepat menghindarkan diri dari libatan tiga orang pengemis itu, agar ia tidak menerima pertanyaan-pertanyaan lebih jauh. Rupanya Yang Tiang masih belum puas, ia bilang, Chuan bisakah kami melihat muka Chuan sejenak saja Kim Lo terdiam. Untuk ini, ini melihat Kim Lo ragu-ragu seperti itu, Yang Tiang bilang, jangan khawatir Tuan, kami cuma ingin mengetahui muka Tuan, agar kelak kami bisa mengenali jika kita bertemu di tengah perjalanan. Siapa tahu kelak kita akan berjumpa lagi? Bukankah dengan demikian kami tidak mengetahui siapa Tuan sebenarnya, jika melihat wajah Tuan Kim Lo ragu-ragu sejenak, barulah kemudian ia menghela nafas dalam-dalam. Baiklah ia mengangguk. Tapi Tuan-Tuan harus berjanji akan merahasiakan apa yang telah Tuan-Tuan lihat Yang Tiang, bertiga mengangguk. Malah Yang Tiang telah bilang, percayalah kepada kami, Tuan. Kami bukannya sebangsa manusia yang mulutnya panjang perlahan-lahan Kim Lo mengangkat tangannya, ia membuka dan menyingkapkan kain putih yang menutupi mukanya. Yang Tiang bertiga jadi tertegun. Mereka melihat seraut wajah yang bentuknya luar biasa sekali, yang penuh dengan bulu-bulu kuning halus. Yang bentuknya seperti muka seekor kerah hampir saja mereka berseru tertahan, jika mereka tidak cepat-cepat tersadar, dan berusaha menahan diri. Waktu itu Kim Lo telah memakai lagi kain putih yang menutupi wajahnya. Ia bilang, nah, apa yang Lo Ciampu saksikan, harap tidak dibicarakan dengan siapapun juga Yang Tiang mengangguk. Ia menoleh sekitarnya. Tidak ada orang lain. Rupanya tadi waktu Yang Tiang tiba di rumah penginapan ini dan menerobos kegelangang pertempuran dengan mendorong dan melontarkan tamu dan pelayan yang tengah menyaksikan, membuat semua tamu dan pelayan rumah penginapan itu jadi ketakutan. Mereka telah pergi ke tempat masing-masing. Karena mereka khawatir jadi sasaran dari pertempuran tersebut. Dengan demikian, Yang Tiang yakin tidak ada orang lain yang melihat wajah Kim Lo. Terima kasih atas kesediaan Cuan memperlihatkan diri pada kami kata Yang Tiang sambil memberi hormat. Dan kami ingin meminta diri lalu ia melesat pergi diikuti oleh Tiang Su dan Ye Uan. Sedangkan Kim Lo berdiri sejenak di tempatnya dengan pikiran tidak menentu. Yang Tiang sendiri kaget melihat rupa Kim Lo. Ia tadi bertiga dengan Tiang Su dan Ye Uan diam-diam berpikir.